Dari saya, saya semang itu Pak Cahyok. Berarti saya belum menjadi siapa saya gitu. Gimana Pak Cahyok kabarnya? Baik Pak Cahyok. Alhamdulillah sehat. Di mana ini Pak? Sekarang tugasnya itu koleksi apa? Namanya antar istri dan anak cucu. Oh iya? Sudah dua deh. Alhamdulillah. Udah dua cucunya Pak Cahyok? Sudah dua, Alhamdulillah. Putri-putri semua. Anak saya putri semua. Istri saya juga putri. Jadi saya laki-laki paling gagah, ganteng. Berarti beda dengan saya Pak Cahyok. Kalau saya anak laki semua Pak. Anak laki semua, jadi saya punya saingan banyak kalau saya. Nggak ganteng sendirian kalau saya beda dengan Pak Cahyok. Bapak-bapak, kita mulai saja ya. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Muhammad Solehatun Mustafa. Dan juga kepada Bapak Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Bapak Dr. Cahyok Budi Utomo MPB. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan pada rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Webinar yang diselenggarakan oleh Jurusan Sejarah ini kita ambil dalam empat seri. Jadi ini adalah seri pertama sekaligus pembuka dari rangkaian webinar tentang bagaimana mengemas masa lalu secara kekinian. Terhadir di tengah-tengah kita, narasumber dari Universitas Pajajaran, Prof. Rizadina Putra, yang nanti akan menyampaikan tentang sejarah visual. Kemudian yang kedua adalah Mas Heri Priyadmokoh, yang akan menyampaikan tentang bagaimana historiografi populer. Dan juga nanti ada Mas Hendri F. Isnaeni, sebagai redaktur Hidrati Historia, yang nanti akan menceritakan tentang bagaimana jurnalistik kejarahan yang pasti nanti akan memberikan wawasan baru terhadap beserta. Kita mulai acara. Yang pertama adalah, marilah kita buka acara dengan bacaan Pes Malah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Sejarah kepada Bapak Dr. Cahyo Budi Utomo. Kami bersilakan. Langsung aja ke dedekan aja deh. Saya laporkan aja. Pesertanya sudah 227 dedekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati para narasumber, ini ada Profesor Riza, tadi tadi disebutkan ya. Selamat datang Prof Riza. Terima kasih berkenannya menjadi narasumber ini Profesor dari 4-nya. Kemudian juga selamat datang kepada narasumber berikutnya, Pak Eri Priyatmoko, ME dari kolonis sejarah dan dosen sejarah pada Universitas Sanatadharma. Kemudian juga ada apa namanya narasumber berikut, Henry F. Bapak Henry F. Isnaini, kolonis sejarah pada Redaktur Historia. Terima kasih saya sampaikan kepada ketua jurusan sejarah pada para panitia dan Bapak-Ibu jurusan sejarah serta tentu saja kepada sejumlah partisipan. Pada kesempatan ini bisa diselenggarakan sebuah temu pikir, temu ilmiah, dialog-dialog ilmuwan yang memang sudah seharusnya di perguruan tinggi itu selalu diselenggarakan. Dan ini kita diuntungkan tapi juga prihatin ya. Prihatin karena ada corona, musibah COVID-19 ini, tetapi di arah yang lain ketika kita sedang membayangkan memasuki era digital, memasuki revolusi industri 4.0 dan menuju Society 5 ini, bayangannya masih akan lima tahun ke depan kita akan berjuang ya. Tahu-tahu ini dengan musibah ini kita seperti prematur, harus akhir sebelum dipersiapkan dengan matang. tapi ternyata kita bisa. Dan ternyata dengan cara ini komunikasi-komunikasi lintas perguruan tinggi menjadi lebih berkembang. Tidak hanya lintas satu fakultas, bahkan lintas perguruan tinggi, bahkan antar perguruan tinggi lintas negara. Sehingga ini sesuatu yang sangat positif juga untuk kesiapan kita selanjutnya. Bapak-Ibu yang saya hormati, Universitas Negeri Semarang sangat mendukung. Pak Rektor seringkali menyampaikan upaya-upaya ke internasionalisasi, ke pengembangan keilmuwan, kemudian dialog-dialog yang semakin memperkuat ranah keilmuwan kita. Karena di dalam pengembangan keilmuwan ini dibutuhkan sekali ada interaksi-interaksi antar ilmuwan lintas perguruan tinggi ini, maka acara ini sangat tepat. Acara ini sangat tepat dengan mengembangkan sebuah wacana yang digagas bagaimana mengemas masa lalu dengan tampilan kekinian. saya pernah membaca buku para salah seorang sejarawan antara lain yang legendaris juga Bapak Omokam bahwa peristiwa-peristiwa sejarah itu dilihat dari episode atau dari waktu yang berbeda dan dari sudut pandang yang lebih komplek akan menghasilkan hal yang pandangannya itu berbeda-beda seperti halnya kita kalau naik sebuah gunung melihat peristiwa yang sama kasus yang sama tetapi dari ketinggian yang berbeda akan melahirkan perspektif yang mungkin lebih indah lebih komplek lebih warna-warni dan sebagainya oleh karena itulah kalau kita mengemas masa lalu dengan pendekatan masa lalu juga tentu tidak begitu dimengerti dalam konteks kekinian saya kira Bapak Ibu di jurusan sejarah ini Bapak Ketua jurusan sejarah para panitia ini membuat suatu rumusan yang sampai akhirnya ditemukan rumusan mengemas strategi mengemas masa lalu dengan kekinian ini sebagai satu kebutuhan kerinduan untuk bisa memahami masa lalu tetapi untuk kekinian dan untuk masa yang akan datang sehingga menjadi orang yang tidak hanya restrosfeksi tapi juga kepada futuristiknya itu tetap dikembangkan juga ini saya terima kasih sekali lagi menyampaikan kepada para narasumber pada panitia dan mudah-mudahan ini terus berkembang ya dinamika di Mekah kelimuan dilanjutkan dengan penulisan artikel ya untuk jurnal internasional kemudian penulisan buku referensi kemudian buku bahan ajar dinamika-dinamika kita memang demikian setiap dosen dituntut-tuntut ke sana jadi mudah-mudahan ini menggugah semangat intelektual teman-teman di jurusan secara khususnya dan para partisipan dan dialog-dialog ini akan terus dilanjutkan di masa-masa yang akan datang demikian saya pikir ini sudah tadi diawali dengan dibuka dengan bacaan basmalah maka saya tinggal menyampaikan ucapan terima kasih dan acara sudah dinyatakan dibuka Pak Turun Pak Ketua Jurusan Pak Nitya saya serahkan kembali acara ini kepada MC dan mohon dilanjut dengan Pak-Pak-Pak-Pak Ransumber Pak Rizia Pak Henry dan Pak siapa tadi Pak Henry ya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi ini biar Profesor adik kita Reza Diana Putra kemudian D. Henry dan D. Henry Biat Mopo kenal sekalian kan saya ini basisnya sejarah loh jadi jangan main-main jadi dia dulu sejarah makanya bisa bicara oh bokap juga legendaris senior kita saya jadi ikut kenal juga kan gitu ya oke silahkan disabit terima kasih Pak Dr. Muhammad Salatur Mustafa MI yang sudah berkenan untuk membuka acara pada kesempatan kali ini kemudian saya juga pada kesempatan kali ini bertindak sebagai host dan juga moderator jadi pada kesempatan kali ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita Profesor Reza Dina Putra Mas Heri Priyad Mopo kemudian Mas Henry Isna ini para sumber kita ini yang pertama adalah Profesor Dr. Reza Dina Putra beliau ini merupakan salah satu penggagas dari istilah sejarah visual dimana nanti yang akan kita bahas dalam webinar kali ini tentang bagaimana sebenarnya posisi sejarah visual itu di dalam historiografi Indonesia mengapa perlu adanya sejarah visual mungkin nanti akan kita sampaikan dengan beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Reza Dina Putra kepada Profesor Reza Dina Putra kesempatan pertama kami persilahkan terima kasih Mas Sabit Bapak Ibu teman-teman yang kami bangkan kami hormati khususnya dalam kesempatan pagi ini Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di UNES dan terlebih hadir pimpinan fakultas berikan Bapak Dr. Muhammad Solehatu dan kemudian juga ada ketua jurusan terima kasih Pak Cahyo Budi Utomo tadi yang langsung manggil saya B. Prof jadi saya merasa ada yang kakak saya yang lebih tua hari ini saya senang terima kasih Pak Cahyo yang sudah juga memberikan amanah kepada saya untuk bisa ikut dalam webinar pada pagi ini dan juga tentunya teman-teman sama narasumber dari Historia Mas Henry Mas Henry apa kabar baru ketemu ya Mas Henry dengan saya Mas Henry ya karena ini iya Pak baik senang sekali kemarin tadinya Boni Mas Boni ya nggak ada ya Mas Boni ya terima kasih ada juga Mas Henry ini aduh saya tadinya pakai blankon juga nih Mas Henry barangkali ya ada teman dari poster London ini dan ini yang luar biasa Mas Habit Pak Kopeah ini sehari-hari seperti ini ya Mas Habit sehari-hari pakai Kopeah ya Mas Habit jadi sehari-hari pakai Kopeah biar tidak kelihatan rontoknya baik terima kasih dan juga tentunya teman-teman baik di tentunya yang kalau ada dosen karena saya tidak bisa melihat semuanya teman-teman dosen di jurusan sejarah di UNES atau juga teman dosen di luar jurusan sejarah dan juga Bapak Ibu teman-teman semua peserta webinar yang ini jumlahnya Alhamdulillah ini sampai 252 orang ini kebanyakan mahasiswa atau dari kalangan dosen juga Mas Habit ini sebagai host ini dari mahasiswa umum dosen jadi kita share ke banyak tempat jadi ada ke Aksi ada ke PTGSI kemudian juga ke mahasiswa karena memang dirasa tema ini tema yang baru sekaligus bisa memberkali mahasiswa untuk bagaimana menghadirkan masa lalu itu lebih kekinian dan lebih menarik itu Prof oke baik baik terima kasih Mas Habit jadi senang jadi kita bisa bersilaturahmi ini walaupun tadi seperti Pak Pak Dekan kita ini situasi COVID Pak Dekan tapi juga sekaligus menjadikan kita lebih mudah sekarang berinteraksi tidak hanya dalam lingkup lokal tapi juga regional bahkan internasional saya kira ini satu hal yang membanggakan kita semua baik Bapak Ibu teman-teman semua semoga yang tadi diminta oleh Mas Habit sebagai moderator malangkali pada kegiatan webinar pada pagi ini saya diminta tentunya untuk berbicara tentang kaitannya dengan masalah tentunya sejarah dalam konteks visual history dalam hal ini saya sudah menyiapkan materi presentasi dan tentunya saya mohon untuk izin untuk sharing materi baik saya diminta berbicara disini ada tentang sejarah visual tema besarnya itu sebenarnya temanya itu strategi baru mengemas masa lalu dalam artian bagaimana tentunya media baru kesejarahan itu bisa dihadirkan di dalam mengemas sejarah itu agar menjadi sesuai dengan tentunya realitas kekinian realitas masa kini dan topiknya saya diminta tentang sejarah visual dan sejarah Indonesia dan saya memberi judulnya itu adalah dengan hanya menambahkan sebuah judul yang sangat simpel menjawab tantangan revolusi industri 3.0 jadi pada kan saya belum bicara tentang 4.0 tapi masih di 3.0 karena yang 4.0 menjadi bagian selanjutnya yang nanti bisa jadi menjadi sebuah pekerjaan rumah kita bersama nah Bapak Ibu teman-teman semuanya ini materinya sudah bisa dilihat cukup jelas ya Mas Habit ya Mas Heri dan kemudian ini sudah bisa dilihat oke maka sebelum saya memulai materi ini saya ingin menyampaikan satu hal terlebih dahulu buat teman-teman Ibu Bapak dan kita semua sebagai sejarawan saya menyebutkan tentang sebuah muhasabah muhasabah ilmu sejarah jadi betapa penting saya kira para sejarawan pegiat sejarah itu kita melakukan muhasabah pada masa-masa saat ini sebuah proses perundungan diri sebuah proses internalisasi tentang empat pertanyaan besar yang tentunya di samping pertanyaan-pertanyaan lain yang semua perlu kita muhasabahi tapi saya memukan disini hanya empat pertanyaan yang saya kemukan disini karena insya Allah relevan dengan materi kita pada pagi ini sebelumnya ini saya mohon izin dulu Mas Habit saya diberi waktu berapa lama ini untuk presentasi Mas Habit presentasi nanti sekitar 45 menit jadi 45 menit untuk saya bicara terima kasih jadi saya biar agak-agak bisa menyesuaikan waktu terima kasih Mas Habit jadi muhasabah kita muhasabah tentang sebuah pertanyaan empat pertanyaan besar ini pertama adalah mari kita muhasabahi dengan sebuah pertanyaan apakah ilmu sejarah itu masih diperlukan kenapa hal ini menjadi penting untuk kita kemukakan karena tentunya dalam konstelasi keilman sekarang dan juga perkembangan bisa dikaren situasi saat ini situasi yang berubah begitu cepat yang tadinya tentunya perubahan ini memang sudah terakselerasi tapi menjadi semakin cepat lagi dengan pandemi COVID-19 ini pertanyaan besar kita apakah ilmu sejarah masih diperlukan kenapa karena sekarang banyak orang yang mempertahankan tentang eksistensi ilmu sejarah maka tidak heran pada saat kita di tengah gempuran ini kemudian ada gagasan-gagasan yang kemarin sempat membuat kita semua terperangah pada saat kemudian pihak kementerian dalam hal indah Departemen Kebudayaan menggagas tentang sebuah kurikulum baru dimana kurikulum baru tersebut kemudian dalam tanda kutip hendak meminggirkan sejarah sejarah di dalam mata pelajaran pada level sekolah menengah atas dan juga sekolah menengah kejuruan ini tentunya satu hal yang betul-betul sangat membuat kita semua terkaget-kaget tapi sekaligus juga sebenarnya tadi bagi kebanyakan kita bila kita bicara sebagai seorang sejarawan di pegiat sejarah bisa jadi jawaban yang pertama ini masih perlu tapi apakah bagi mereka di luar kalangan sejarawan dan pegiat sejarah jawabannya akan sama nah ini yang perlu kita menghasabahi kalau saya melihat pada saat kemarin muncul gagasan untuk memarjinalkan pelajaran sejarah di dalam kurikulum pada sekolah menengah saya melihat bisa jadi sudah pandai menganggap bahwa sejarah sudah tidak diperlukan ini adalah sebuah sebuah hal yang kembali perlu kita renungi bersama-sama maka pada saat kemudian kemarin muncul isu-isu atau wacana tentang penghapusan pelajaran sejarah dari kurikulum pada sekolah menengah ada yang menyatakan dan bertanya kepada saya wartawan-wartawan menurut Prof bagaimana apakah memang dengan kurikulum baru itu sejarah itu memang sudah selayaknya diberi ruang yang semakin kecil semakin sempit bahkan semakin teralinesikan dari kurikulum secara keseluruhan saya jawab dengan satu kalimat itu adalah sebuah gagasan yang cemerlang kaget wartawan menyatakan kenapa gagasan cemerlang saya bilang gagasan cemerlang dengan koma itu adalah sebuah gagasan cemerlang kalau memang tujuannya hendak menghapus hendak menghapus identitas kebangsaan kita dan hendak menghapus eksistensi yang namanya bangsa Indonesia dalam wacana khasana forum internasional jadi kalau tidak mendelete bangsa Indonesia dari ruang memori kolektif bangsa-bangsa di dunia ini maka itu gagasan cemerlang dalam artian pasti dengan sejarah dihapuskan dimarjinalkan dan sebagainya maka bisa jadi kesadaran tentang jati diri itu jadi semakin lama semakin tergrus dan ia akan menghilang tentunya masih banyak hal lain yang perlu kita teretelah tentang pertanyaan pertama ini tapi intinya untuk pertanyaan pertama ini kalau kita muasabahi bahwa kita sebagai sejarawan kita menyatakan ini penting dan masih relevan untuk saat ini tapi kembali belum tentu hal itu juga sama jawabannya dengan mereka yang bukan sejarawan dan bukan pegiat sejarah itu konstruksi sekarang yang perlu kita bikin bersama muasabah yang kedua adalah mengapa ilmu sejarah diperlukan ini juga tentunya kalau kita sebagai anak bangsa ini kita bicara ini pasti kita akan menjawab ya jelas diperlukan sejarawan akan bicara demikian karena sejarah misalnya satu jawabannya akan disampaikan sejarah salah satu ilmu yang bisa memberikan kontribusi bagi penguatan bagi pembangunan bagi pengemasan identitas kebangsaan sejarah lah yang akan memberikan kesadaran sejarah bagi sebuah komunitas yang bernama Indonesia ini tentang masa lalunya masa kini dan masa yang akan datang itu sejarah dan memang hanya sejarah yang memberikan kontribusi seperti itu itu tidak terpungkiri tapi kembali kalau ini kita pertanyakan kepada masyarakat yang bukan sejarawan dan pegiat sejarah apakah sama apakah mereka memberi kesadaran yang sama dengan kita semua sebagai sejarawan dan ini akhirnya melekat kepada pertanyaan yang ketiga kalau kita sebagai sejarawan menyatakan bahwa yang namanya sejarah itu salah satu kontribusinya dan mengapa sejarah diperlukan karena mampu membangun sebuah identitas maka pada pertanyaan ketiga adalah apa yang sudah diberikan sejarah bagi negeri ini kita sebagai anak bangsa sebagai bagian dari sejarawan yang selalu bergrut dengan sejarah kita akan bicara banyak sejarah bicara demikian tapi hari kita bicara kembali mereka yang bukan sejarawan dan pegiat sejarah apakah punya pandangan yang sama dengan kita semua terutama kalau kita menyatakan yang sudah diberikan sejarah ilmu sejarah bagi negeri ini adalah membangun kesadaran sejarah tentang bagi bangsa yang besar ini daripada ditanya apakah memang seperti itu hasil yang sudah dibangun diberikan ilmu sejarah apakah yang namanya bangsa yang besar sudah memang memiliki kesadaran sejarah yang baik ini sebuah pertanyaan besar bagi kita benar apa tidak saya kemarin dalam prisma yang terakhir menulis tentang sebuah mimpi mimpi menjadikan sejarah sebagai sebuah kaca benggala semangat di dalam tulisan ada sebuah sebuah semangat menyatakan bahwa realitas keilmuan sejarah itu dalam setidaknya yang bisa saya lihat konstelasi yang hari ini bahwa sejarah itu hingga hari ini ilmu yang belum mampu memberikan kesadaran sejarah itu sendiri maka seringkali yang saya lihat bahwa kalau orang belajar sejarah itu sekarang jangankan dia mau membaca sejarah jangankan dia mau membelajar dari sejarah untuk sekedar memegang saja sekarang itu orang sudah bisa jadi menjadi sulit tentang sejarah lebih jauh dari itu mungkin orang itu baru sampai kepada tahapan mau membaca sejarah tapi untuk belajar dari sejarah ini masih jauh bisa dikatakan dimiliki oleh bangsa yang besar ini dalam artian bagaimana sejarah itu dijadikan sebagai kaca benggala saya menggunakan istilah kaca benggala saya ingat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno di dalam pidato kendegang yang terakhir pada 17 Agustus 1966 dalam pidato itu dia semangkan sebuah pidato pidato yang sangat luar biasa bagi saya kalau saya membacanya itu adalah dengan judul jangan sekali-kali meninggalkan sejarah yang sering kemudian memahami sebagai jasmerah namun juga kemudian memahami jasmerah itu jadi menjadi keliru karena banyak yang kemudian mengartikan jasmerah sebagai jangan sekali-kali melupakan sejarah padahal jangan sekali-kali meninggalkan sejarah jadi pada sejarah dijadikan sebagai kaca benggala artinya bacaan sejarah itu dijadikan sebagai sebuah cermin untuk melihat masa lalu baik kepernihan masa kini dan demi masa ayah kanan yang lebih baik lagi nah ini bagi saya bahwa realitas untuk menjadikan sejarah sebagai alat pembelajaran ini belum dimiliki oleh bangsa yang besar ini maka seringkali salah satu buktinya kita dalam berbagai kesempatan dalam berbagai ruang dalam berbagai frame bingkai seringkali kita itu terjerembat ke rumah yang sama karena kita kembali tidak tidak mampu melihat masa lalu sebagai kekuatan untuk membangun masa kini bagi masa yang akan datang termasuk dalam ruang-ruang kalau kita bicara dengan tentang potensi-potensi yang ada di daerah-daerah potensi yang ada lebih dari 500 keupatan kota di Indonesia potensi yang dibikin dari lebih dari 30 provinsi yang ada di Indonesia potensi-potensi yang hanya tercatat dalam sejarah tapi itu hanya dibaca potensi dan belum bisa di ekstrapolasikan untuk tadi menjadikannya sebagai cermin untuk melihat masa kini potensi masa lalu dilihat bagi untuk kemeninan masa kini dan untuk membangun masa depan yang lebih baik nah kalau demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian maka muncul pertanyaan yang keempat yang akan terlepas dengan materi kita hari ini kalau demikian kalau sejarah tapi oke lah kalau sejarah dianggap masih penting kenapa diperlukan karena pembangun identitas tapi kemudian pada saat kita bicara bahwa sejarah bagi kepentingan negeri ini bisa jadi masih menjadi big question benarkah ilmu sejarah mampu membangun kesadaran sejarah dalam arti anak muda sekarang kita mampu memiliki kesadaran sejarah dan bangsa mampu memiliki kesadaran sejarah yang baik maka kemudian pertanyaannya bagi kita sekarang dan ke depan adalah bagaimana menjadikan ilmu sejarah tetap dan selalu diperlukan oleh bangsa dan NKRI ini oleh bangsa dan kemudian bagaimana ini agar yang namanya sejarah agar menjadi tetap dan selalu diperlukan ini sebuah pertanyaan besar kita karena kita tidak tahu dengan konstelasi sekarang yang seperti ini karena konstelasi sekarang itu dengan teknologi yang demikian pesat dan pandemik yang mengakselerasi perubahan-perubahan menjadi semakin cepat maka yang namanya tadi barangkali bahwa kita sudah borderless sekarang yang namanya kuliah juga sudah classroomless sekarang sudah tidak ada lagi itu kita ruang-ruang ruang-ruang kita untuk bisa berbicara secara konvensional sekarang terasa menjadi semakin terbatas padahal sejarah itu selalu lekat dengan dimensi-dimensi konvensional menarik itu bagaimanakah menjadi sejarah tetap dan selalu diperlukan maka untuk menjawab pertanyaan ini saya termasuk sejarawan yang saya menggelisah dengan perkembangan ilmu sejarah tidak hanya sekarang sejak tahun 90-an pada saya mulai menggeluti ilmu sejarah saya menjadi bagian yang selalu berpikir bagaimana agar ilmu sejarah itu diperlukan sehingga interaksi-interaksi dengan berbagai kalangan sudah saya kalahkan tidak hanya dan tidak terbatas pada kalangan sejarawan karena bagi saya bahwa yang harus dilakukan sejarah itu adalah bagaimana sejarah bisa berinteraksi dengan komunitas-komunitas di luar sejarawan maka dalam kaitan ini juga saya selalu bicara dalam berbagai kesempatan bahwa kalau kita bicara itu maka bicara tentang sebuah karya sejarah yang baik itu bagi saya bukan karya sejarah yang hanya diapresiasi oleh sejarawan dan komunitas sejarah tapi karya sejarah yang baik bagi saya adalah karya sejarah yang justru diapresiasi oleh masyarakat di luar sejarawan dan pegiar sejarah nah dalam kaitan ini juga bagaimana hal terjadi maka di tengah gegauan pada saat saya bicara bagaimana sejarah itu akan ke depan hari ini dan ke depan bisa diperlukan maka jawabannya dalam pandangan saya mau tidak mau kita melakukan apa yang sebut dengan disruksi sejarah jadi kita para sejarah perlu melakukan inovasi-inovasi pemikiran-pemikiran yang bergerak lebih maju lebih terakselerasi untuk menjadikan sejarah itu hari ini dan ke depan tetap penting dan tetap menarik untuk dimiliki dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi bangsa yang besar ini dan tentunya bapak ibu teman-teman semua kenapa disruksi sejarah ini perlu dilakukan oleh kita semua karena tadi kita berada dalam sebuah arena yang seperti ini arena kita sekarang arena sebuah revolusi yang bergerak bergerak cepat dan dipercepat sebelum pandemi COVID-19 ini pergerakan revolusi industri itu bergeraknya hingga revolusi 3.0 kita sudah menjama revolusi 4.0 tapi itu belum bergerak secara simultan secara komprehensif secara kuat nah sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini perguliran pergerakan revolusi industri 4.0 diakselerasi dipercepat dan itu yang terjadi sekarang seperti itu padahal kemarin kita masih bicara kembali sebelum pandemi itu masih digerak di revolusi industri 3.0 dan sejarah ini perlu melakukan disrupsi karena berhadapan dengan revolusi industri 3.0 yang basis pada revolusi digital internet nanti akhirnya kita lihat sama-sama kenapa hal-hal tapi kita jelas bahwa kita sekarang bergerak dari industri 1.0 dengan karakternya mesin uap dengan temuannya listrik sehingga menjadikan industri bisa bergerak selama 24 jam penuh kemarin revolusi industri 3.0 dengan industri 4.0 bayangkan sekarang dalam industri 4.0 itu bapak ibu teman-teman semua ada empat elemen penting artifisial intelligence machine learning cloud computing internet of thing bicara di sini saja bahan muasabah kita begitu banyak bicara di sini saja kita banyak terutama kalau kita tanya dengan sejarah bicara tentang machine learning itu luar biasa kalau kita tidak cepat sejarah bisa dikatakan berpikir maju ke depan revolusi industri ini sebagaimana yang teman-teman ketahui itu melahirkan sebuah masyarakat masyarakat yang bergerak dari society 1.0 hingga society 5.0 dari masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan hingga masyarakat bukan society 5.0 masyarakat dengan imagine community kita bergerak dan masih bergerak sebelumnya itu di information society kita itu atau society 4.0 revolusi industri 3.0 melahirkan society 4.0 dan review industri 4.0 melahirkan society 5.0 jadi masyarakat informasi itu masyarakat basis digital masyarakat internet nah realitas masyarakat internet inilah yang perlu menjadi dasar dan menjadi pemikiran para sejarawan untuk melakukan disrupsi sejarah inovasi sejarah pembahuan pemikiran di dalam sejarah kembali kenapa agar sejarah tetap dan selalu diperlukan ke depan karena kalau kita dengan society 4.0 ini tetap bergerak dalam era konvensional saya khawatir kita semua terpaksa akan menyatakan kepada ilmu sejarah nah dalam kaitan dengan ini saya tertarik dengan sebuah buku yang dibuat oleh Clayton M. Christensen inovator dilema bukunya di inovator dilema ini buku yang sangat menginspirai saya tentang bagaimana yang namanya disrupsi juga harus dilakukan di dalam ilmu sejarah oleh katu pada saat kita bicara disrupsi sejarah dengan berbasis pada apa yang ditulis dengan sangat menarik oleh Christensen ini maka saya berpikir inilah yang perlu dilakukan dalam konteks di situ oleh para sejarawan jadi kalau kita bicara disrupsi sejarah teman-teman semua Bapak Ibu teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan disrupsi sejarah itu memiliki karakteristik substansial adanya inovasi adanya inovasi adanya pembaruan dalam melakukan kajian terhadap masa lalu saya memberikan peman yang disurpsi seperti ini Bapak Ibu teman-teman inovasi tidak hanya berlaku pada tataran sumber sejarah akan tetapi juga yang lebih penting pada metode atau cara merekonom sejarah sebagai peristiwa menjadi sejarah sebagai kisah maka kalau saya perhatikan konsep yang dikembang di dalam buku yang tersebut dia ada 4 disruptions ada 4 disruptif dan 4 disruptif ini pada dasarnya relevan untuk dilakukan oleh para sejarawan dan para pegiat sejarah bisa jadi Bapak Ibu pendapat kita berbeda berseberangan tapi itu saya kira menjadi hal yang wajar baik-baik saja sehat sehat saja selama semuanya dihasilkan pada argumen-argumen yang bisa semakin menguatkan kita semua pada kelas pertama disruptive regulation maka yang dimaksud dalam ini adalah sejarah perlu melakukan disrupsi regulasi kaitannya dengan metode metode kita menjadi sebuah metode yang perlu diinovasi dibaharui agar mampu menjawab realitas society 4.0 society 5.0 dan revolusi industri 4.0 dan revolusi 4.0 kemudian yang kedua disruptive culture yaitu dalam sumber sejarah sumber sejarah juga perlu didisrupsi perlu pikiran yang disrupsi perlu pikiran inovatif tentang bagaimana kita menyikapi sumber sejarah para sejarawan sekarang kita seringkali terjebak atau masih banyak yang bisa dikatakan terbungkus oleh bingkai tentang sebuah aksioma bahwa bicara tentang sejarah seakan sejarah itu hanya bicara tentang tiga sumber besar yang disebut dengan sumber benda kemudian sumber tertulis dan yang terbaru sumber lisan sebelumnya dalam kaitan kita dengan realitas-realitas kekinian sekarang yang kaitannya dengan tadi revolusi industri 3.0 maka kita perlu berpikir tentang sumber lain yaitu sumber yang adalah meranah internet yang saya sebut dengan sumber visual para sejarawan atau pegiacir harus semakin mengakrabkan diri dengan sumber visual karena banyak pekerjaan besar bagaimana agar sumber visual berkontribusi bagi ilmu sejarah kalau kita tetap hanya berkutat pada tiga sumber ini khususnya bahwa sejarah hanya bisa dalam sumber tertulis yang dibuat di dalam dokumen-dokumen yang terbuat dari kertas maka kita bisa jadi akan semakin tertinggal dan bisa jadi ilmu sejarah akan semakin kehilangan tentang sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan rekonstruksi sejarah selanjutnya disruptive mindset itu dalam kaitan dengan filsafat sejarah ini juga perlu kita pikirkan perlu didistribusi diinovasi agar pemikiran-pemikiran tentang filsafat sejarah juga menjadi pemikiran-pemikiran yang ramah dengan realitas-realitas kekinian dan kemudian disruptive marketing dalam kaitan dengan konstruksi kisah sejarah kita penting sekali bapak ibu teman-teman saya melakukan disruksi ini dalam klusternya disruptive marketing ini karena kita perlu berpikir bahwa kajian-kajian sejarah terlebih di perguruan tinggi S1 S2 S3 perlu disruksi agar konstruksi menjadi konstruksi yang betul-betul bisa dibaca bisa segera menjadi kekayaan masyarakat di luar sejarah kita masih banyak barangkali yang tetap berpikiran bahwa kalau kita untuk S1 S2 S3 skripsi tesis disertasi dan itu ada di rak-rak buku di perpustakaan 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 maka dalam konteks disruptive marketing kita perlu memberikan kemasan baru terhadap konstruk kisah sejarah sebuah kemasan baru yang akan menjadikan ilmu sejarah kajian-kajian sejarah yang sangat luar biasa ini bisa segera dibaca bisa segera menjadi pengetuan masyarakat luar sejarah dan para pegiat sejarah nah Bapak Ibu tentunya kita tidak perlu kemudian menjadi terengah-engah menjadi kaget dengan disrupsi ini karena kalau kita berpikir ilmu sejarah itu adalah ilmu yang selalu disaraptif selalu miliki disaraptif selalu miliki inovasi ilmu sejarah seperti itu kalau Bapak Ibu kita pikirkan saya kira kita ingat dengan teorinya dari Arnold tentang challenge and response itu bicara tentang bagaimana sejarah itu bergerak secara dinamis ada tantangan dijawab tantangan seperti itu kita berkembang seperti sekarang tapi intinya juga kalau kita bicara tentang sejarah sejarah itu ada sebagai ilmu yang ramah dengan teknologi kalau dulu kita hingga abad 19 Bapak Ibu masih ingat barangkali bahwa kalau kita bicara tentang sejarah itu sejarah itu hanya bisa direkonstruksi apabila kita hanya ada di sumber tertulis maka menjadi sebuah kata kunci penting untuk melakukan rekonstruksi sejarah tanpa sumber tertulis seakan sejarah tidak bisa direkonstruksi itu menjadi sebuah aksomo yang berkembang di abad 19 seperti itu dan tahukah Bapak Ibu teman-teman pada saat kita bicara tentang satu hal ini ini apa ini adalah alat rekam ponograf yang ditemukan pada abad ke-19 dan kenapa saya katakan bahwa sejarah itu ramah dengan teknologi pada saat ponograf ditemukan ini maka sumber lisan yang sebelumnya dianggap tidak memiliki milik ke-19 yang baik sebagaimana Tusi Dides dalam perang poli penis dia melakukan wawancara dengan para itu dan dianggap sumbernya itu tidak memiliki ke-19 yang baik maka pada ponograf ditemukan ini menjadi sesuatu yang menjadi ramah dengan ilmu sejarah karena dengan ponograf ini maka secara perlahan tapi pasti sumber lisan memiliki kesederajatan dengan sumber lainnya yang itu menjadi begitu kuat digunakan di sejarah itu sumber tertulis dan Bapak Ibu teman-teman semua kita tidak bisa melupakan jasa orang ini seorang sejarawan di North Columbia ala Nevins dialah yang secara konsisten secara serius kemudian menjadikan oral history atau oral source sumber lisan sebagai sebuah sumber yang terus digeluti terus dibangun agar menjadi kekuatan yang sama dengan sumber tertulis dan dia menjadikan pusat kajian sejarah lisan di North Columbia sehingga kalau kita bicara dalam konteks yang pertama ini kita bicara tentang ponograf bicara Nevin maka kesimpulan kita adalah seperti ini Bapak Ibu ini adalah membuktikan bahwa yang namanya ilmu sejarah itu adalah ilmu yang ramah dengan teknologi pada saat teknologi ponograf ditemukan abad 19 mulai abad 20 banyak kajian-kajian tentang sejarah lisan oral history yang berbasis kepada sumber-sumber lisan dan sumber lisan menjadi semakin kuat karena ada alat rekam dengan alat rekam maka ada bukti bahwa wawancara itu dilakukan dan bahkan ditranskripsikan dan transkripsikan bahkan kemudian diberikan legalitas oleh mereka yang diwawancara ini yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dan semoga bapak ibu teman-teman ketahui sejarah lisan kan berkembang secara kesat terutama sudah perang dunia kedua Amerika kemudian masuk ke Eropa bahkan ke Indonesia kemudian pada dasar warsa ke-9 dan 10 itu sejarah lisan menjadi salah satu materi kajian sejarah yang mendapat tempat yang semakin banyak digunakan dan dilakukan dan dimasyarakatkan oleh para sejarawan dan para pegiat sejarah sendiri maka banyak dilakukan kajian-kajian tentang oral history pada masa itu termasuk oleh Arsip Nasional Republik Indonesia ini realitas bahwa sekali lagi ilmu sejarah ilmu yang nambah dengan perkembangan teknologi atau ilmu sejarah memang ilmu yang harus seramah dengan perkembangan teknologi bayangkan bapak ibu teman-teman kalau pada masa ilmu sejarah kemudian mengabaikan keberan pornograf ini bisa jadi sumber lisan tidak akan seperti saat ini oleh Kardu pada saat kita bicara tentang revolusi industri maka kita bicara seperti ini kan bapak ibu inilah yang sekarang terjadi di hadapan kita pada saat kita bicara revolusi industri 3.0 bahwa revolusi industri 3.0 itu menyebabkan terjadinya pergeseran pergeseran peradaban dari paper culture menjadi paperless culture ini kan disadari oleh kita semua barangkali bapak ibu dari kebudayaan kertas menjadi kebudayaan tanpa kertas nir kertas ini yang diakil 3.0 seperti itu sekali lagi saya belum bicara 4.0 baru 3.0 saja yang tadi revolusi yang revolusi digital basis internet kenapa paper culture bergeser ke paperless culture karena tadi karena dalam realitas setelah revolusi 3.0 orang semakin hari semakin jarang menggunakan kertas sebagai media tulis di sisi lain dengan revolusi 3.0 sumber sumber yang berbasis digital di dalam media internet menjadi semakin tak tertinggal semakin banyak sekali maka itu yang saya sebut dengan paperless culture budaya nir kertas dan kita berhadapan dengan demikian sekarang saya disempatkan itu dan dalam era budaya nir kertas ini bapak ibu teman-teman sekalian nah inilah kita bicara juga tentang tadi tentang bagaimana kemudian ilmu sejarah bicara tentang hal ini maka di tengah perkembangan yang sangat spektakuler yang dikau nantinya revolusi industri 3.0 dengan teknologi begitu maju dan berkembang secara sangat luar biasa saya masih ingat betul barangkali disini waktu saya kuliah S1 ini tetap teknologi beraksana dinamik saya itu masih menggunakan mesin tik biasa saya kuliah tahun 82 hingga 87 Pak Cahaya kemudian waktu saya menepuh S2 di UGM pada tahun 95 terasa perubahannya itu yang namanya notebook saya itu sudah terasa dan tentunya teknologi juga berkembang lebih kencang dibanding pada saat saya masih S1 dan lebih-lebih pada saat saya masuk di dalam kuliah S3 di TB maka media internet begitu membanjiri sumber-sumber di dalam berbagai website atau juga platform-platform digital lainnya apa yang terjadi kemudian saya itu sudah berpikir apa yang sudah konal ilmu sejarah dalam situasi yang demikian maka ternyata di tengah golawan itu saya melihat ternyata ada satu hal yang dilakukan bukan oleh sejarawan justru bukan sejarawan yang melakukannya saya melihat pertama kali justru oleh seorang sineas lebih tepat lagi seorang sutradara yang saya itu dia tengah membuat sebuah film tentang cinderlis itu tentang pembantaian orang Yahudi dari karya film itu dia terinspirasi karena banyak mengulakan wawancara dengan para korban genosida dan sebagainya maka dia kemudian melahirkan sebuah hasil wawancara kemudian dia kumpulkan dan bahkan dia membangun sebuah foundation sebuah yasan dibutuhkan USA Soa Foundation di situ dialah Stephen Spielberg Stephen lah bagi dalam pandangan saya meski ini juga bisa jadi kita juga berdebat tentang ini yang secara aktif tadi memanfaatkan teknologi internet bagi kepentingan sejarah dan melahirkan sebuah kontruk baru sejarah salah satu kontruk baru sejarah yaitu sejarah visual yang dilakukan sederhana oleh Stephen Spielberg itu dia hanya melakukan wawancara-wawancara dengan para korban genosida tapi direkam secara visual ini hal yang belum banyak dilakukan termasuk hingga hari ini saya kira kalau bapak ibu teman-teman perhatikan sekarang kita jarang melakukan wawancara-wawancara sejarah yang direkam secara visual dulu kan seperti saya katakan pada saat sebelum ponograf dilakukan wawancara itu dilakukan secara menggunakan steno tulisan tangan pada saat ditemukan alat rekam maka direkam alat rekam sekarang kemudian oleh yang tidak hanya sekedar direkam tapi divisualkan maka itu kemudian hasilnya puluhan ribu karya rekaman-rekaman sejarah visual yang bisa diproduk di dalam software nanti nanti bapak ibu bisa membuka webnya luar biasa sekali saya melihat yang menjadi bagian yang kemudian menjadi sesuatu yang menjadikan tadi saya makin yakin bahwa memang kita perlu melakukan disrupsi dan disrupsi itu bentuknya adalah visual yang dilakukan steno hanya satu saja dia melakukan rekaman secara visual tapi kembali hasil karya menjadi hasil karya yang menarik dan itu banyak digunakan oleh para sejarawan dari berbagai belahan dunia karya-karya yang dibuat oleh Soho Foundation ini dari berbagai peluang tinggi ternama di dunia mulai di Amerika Eropa hingga Australia mereka menggunakan menggunakan akses sumber visual yang sangat luar biasa ini tapi kita Indonesia belum banyak melakukannya hingga hari ini nah oleh karena itu bapak ibu teman-teman sekalian kalau kemudian apa yang saya sampaikan itu bergerak dari pertama hingga sekarang maka kita seperti ini bapak ibu teman-teman bahwa kita bicara tentang di sejarah ini kita sekarang sebenarnya bergerak dari sejarah dari gelombang pertama dan menjadi gelombang ketiga yang gelombang pertama itu di sejarah sudah berlangsung yaitu yang melahirkan sumber lisan dan sejarah lisan itu ada disrupsi inovasi para sejarawan saya itu berpikir tentang bagaimana makan sumber lisan karena sebelumnya kembali seakan-akan jatuh yang bisa direkuti dengan sumber tertulis saja sumber lisan dikuatkan dengannya ponograf dan yang sekarang terjadi adalah disupsi sejarah gelombang kedua yang tadi jawabannya melayakan sejarah visual berbasisnya kepada sumber visual namun kembali teman-teman bapak ibu sekalian disupsi sejarah gelombang kedua ini belum mampu menjawab secara penuh apa yang menjadi karakter dari reposisi 4.0 maka pasti sejarah perlu dari reposisi gelombang ketiga untuk menjawab reposisi 4.0 ini perlu kita pikirkan bersama-sama saya kira mas Henry dengan historia tahu betul bagaimana sekarang beratnya tentang historia di era digital sekarang saya yakin merasakan sekali mohon maaf kalau saya berikan contoh disini bapak ibu teman-teman sekalian masih ingat barangkali Pak Cahyoya kalau kita bicara Prisma dulu waktu jaman kita Prisma itu betul-betul sebuah jurnal yang sangat berkualitas dan kita menjadi sebuah kebanggaan tersendiri kalau tulisan utama itu luar biasa mohon maaf coba sekarang bagaimana Prisma tetap kualitasnya tetap telat dia telat dia telat dia merespon zaman ini nah ini jangan sampai terjadi dengan ilmu sejarah jadi kita berkari kembali di history sejarah kita bicara pada gelombang kedua dan gelombang kedua kita masih terjual di pokona dalam sejarah tapi kalau saya melihat sebagai sejarawan ini adalah jawaban kita dalam menghadapi realitas kekinian bahwa kita pelumangkan sebuah kontrok baru sejarah yang disebut dengan sejarah visual ini saya kira kita tolong sedikit biar agak ini Bapak Ibu ini ada sebuah realitas tentang bagaimana masyarakat industri perubahan yang terjadi perubahan-perubahan yang terjadi saya kira terjualah 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 teman-teman senpai oh nah mau menelitku hai ными kayaknya kalau perubahan oke sekirap sederhana Dini tuh yang sederhananya menggabarkan bagaimana וה society yang tadi saya katakan Banyak ini semua society yang masih diimajinasikan, tapi sekarang diakselerasi dengan pandemi ini. Dan ini sekarang Jepang itu bergerak betul-betul ke arah society 5.0 ini. Dan realitas tersebut, realitas yang kalau kita perhatikan begitu banyak film itu, maka kita melihat bahwa masyarakat itu betul-betul menjadi masyarakat yang terdigitalisasi. Terakhir, waktu saya ke Jepang, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, saya masuk ke sebuah panti jompo. Di panti jompo itu kemudian, sederhanalah, karena kemudian saya puluh ke belakang, maka saya masuk ke toilet yang ada di panti jompo. Ternyata toilet panti jompo itu sudah sangat luar biasa teknologinya, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Kasarnya, toilet tersebut pada kesempatan pertama, para penghuni ikuti jompo. Apakah dia melakukan hajat besar, mampu hajat kecil, maka itu secara otomatik itu yang mempunyai postul mengolah sedemikian rupa data itu, dan langsung munculkan kondisi kesehatan pada hari itu dari para penghuni panti jompo. Kalau bahasa sederhananya, bagaimana misalnya gulanya, bagaimana kadar gulanya, bagaimana kondisi-kondisi kesehatan lainnya yang kaitannya dengan kesehatan penghuni panti jompo tersebut. Kemudian dia termasuk rekomendasi, seperti tadi di film terakhir, makanan yang boleh dimakan, dan makanan yang tidak boleh dimakan pada hari itu. Apalagi kalau kita nanti lihat film-film lain, Bapak, Ibu, tentang machine learning menjadi sangat luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kita bicara kembali ini semua, kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bicara tentang sejarah visual dalam historiografi Indonesia, maka menjadi sesuatu yang mau tidak mau, Mas Sabit, itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan, dalam artian, bahwa itu menjadi sebuah kontruk sejarah yang harus kita bangun perkokok-perkuat, agar yang namanya visual history itu mampu memperkaya hazana historiografi Indonesia. Di mana historiografi Indonesia itu ke depannya tidak hanya lagi banyak bisa dikatakan menyajikan kisah-kisah sejarah yang maaf, ditulis secara konvensional di atas media kertas, dalam bentuk tulisan di atas media kertas, tapi sekarang harus mulai bergerak, bermigrasi, menjadi sebuah kisah sejarah yang didigitalisasikan. Sehingga kalau tadi saya katakan, kalau kita bicara sekarang yang namanya skripsi, tesis, dan S3, maka sudah saatnya skripsi, tesis, S3 tersebut sekarang setidaknya, kalau tidak bermigrasi secara penuh, tapi diwajibkan untuk membangun karya-karya skripsi yang didigitalisasikan. di mana bisa membuat karya skripsi, bisa membuat tesi, bisa membuat disertasi, maka seorang mahasiswa tersebut yang membuat video-video sejarah dari karyanya tersebut dalam durasi 5 hingga 10 menit. Sehingga skripsi yang direkonstruksi ada bentuk visualnya, tesis yang direkonstruksi ada bentuk visualnya, disertasi yang dia buat juga ada bentuk visualnya. Itu langsung di-upload. Sehingga menjadi pengetahuan masyarakat. Tentunya tantangan tersebut bagaimana kita menghasilkan menjadi lebih menarik. Saya kira Mas Henry setuju kalau karya-karya dalam histori juga harusnya dibikin visual. Mas Henry jangan tulisan. Saya akan baca tulisan, jenuh orang itu kok baca tulisan. Sama Mas Heri juga, saya kira Mas Heri mudah-mudah. Karena Mas Heri dengan ini dianggap lebih mudah. Kalau tadi saya menyebut Pak Cahyo bilang dengan saya lebih mudah, saya juga ada yang lebih mudah dari saya. Mas Heri dan Mas Henry. Jadi saya kira pasti lebih maju dari kami-kami. Kalau saya kan dengan Mas Cahyo, maksudnya generasi kolonial. Teman-teman kan generasi milenial. Saya kira kalau kolonial sudah maju, masa milenial tidak? Nah ya teman-teman, sekarang sederhananya. Karena waktu ini, saya kira kalau gitu apa sih sejarah visual? Maka kita tentang bicara sejarah visual. adalah ini. Ini kita bicara sejarah visual, tentunya kita dalam ruang ini menjadi lebih banyak kita berdiskusi saja. Karena tidak mungkin saya secara rinci menyiap sejarah visual dalam tempoh hanya kurang dari 45 menit ini. Jadi akhirnya kalau kita berkira sejarah visual, apa? Saya memberikan pengamanan sejarah visual dalam tiga pengertian besar. Yaitu pertama, sejarah visual sebagai kegiatan pengumpulan sumber visual. Kedua, sejarah visual sebagai metode penelitian sejarah. Ketiga, sejarah visual sebagai produk rekondisi sejarah sebagai peristiwa menjadi sejarah sebagai kisah. Bapak, Ibu, teman-teman, konstruksi ini pula yang mendasar kenapa saya kemarin kuliah di ITB. Teman-teman banyak yang bertanya, kok sejarah masuk ITB? Mas Heri, nah namanya di ITB. Sejarah masa masuk ITB, ya Mas Heri, ya pasti aneh kan? Sejarah masuk ITB kan ngapain sejarah ITB? Tapi saya kenapa masuk ITB? Karena saya teman-teman di ITB punya alat, punya media, punya pisau analis untuk membedah sumber visual. Itu alasannya. Mereka punya yang sebut dengan visual, metodologi. Itu yang tidak bisa saya temukan di tempat lain. Maka kebetulan para promotor saya, saya itu memberikan dukungan penuh bagi apa yang saya lakukan. yang saya menggaji yang namanya sejarah visual pada masa itu di ITB. Karena tadi ada yang disebut dengan metodologi visual. Sejarah saya diajarkan bagaimana sumber visual dianalisis, bicara tentang warna, bicara bentuk, bicara tekstur, wah itu menarik sekali teman-teman semua. Yang selalu tidak bisa kita lakukan, padahal, padahal, kalau kita bicara sumber visual, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, itu Garagan itu sudah bicara. Garagan itu menyebutnya figure dan pictorial, dia bicara tentang sumber visual itu. Itu Garagan, gibet Garagan dalam bukunya yang historical method itu sudah bicara. Tapi kesininya tidak banyak sejarah yang menggarap tentang sumber visual. Nah, sejarah visual sebagai kehidupan pengumpulan sumber sejarah merupakan sebuah proses pengumpulan sumber sejarah dalam bentuk visual. Maka tadi saya katakan, yang dilakukan oleh Soeventry ini ada ini. Dia membuka sumber visual. Wancara yang direkam secara visual. Termasuk di dalamnya wancara dengan para pelaku sejarah yang direkam secara visual dalam bentuk gambar bergerak dengan menggunakan metode penelitian sejarah visual. Jadi direkam, tidak hanya di foto, teman-teman, tapi direkam secara visual, bergerak. Menjadi video-video. Bukan sekedar foto-foto. Selama ini kan kita, kalau yang namanya oral history kan, atau wancara di luar oral history kan, hanya di foto saja. Oral history lah, kemarin itu di foto saja. Kalau sekarang ini tidak. Direkam menjadi sebuah rekaman visual. Itu yang pertama tadi. Kemudian dalam konteks sebagai produk yang ketiga, yaitu sebagai produk yang kedua, kan metode. Jadi dalam metode-metode sejarah visual itu, tetapnya sama dengan metode sejarah, tapi ada sebuah tahapan metode, yaitu metode disebut dengan metode analisis visual. Tahapan visual. makanya digunakan metode konten analisis dan sebagainya, seperti ini. Nah, sementara sejarah visual sebagai sebuah kira produk rekondisi sejarah, merupakan aktivitas, atau hasil rekondisi sejarah, yang berbasiskan pada penggunaan sumber-sumber visual, atau menjadikan sumber visual sebagai sumber utama dalam rekondisi sejarah. Nah, jadi basis dari sejarah visual itu adalah sumber visual. Oleh itu, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami kemudian tentang sumber visual? Maka ini sumber visual. Sumber visual dalam arti luas, bisa dipahami sebagai semua sumber sejarah. Jadi kalau dalam pengertian luas, sumber visual itu semua sumber sejarah. Baik sumber tertulis, lisan, maupun sumber benda. Atau dalam bahasanya Bernard itu, Malcolm Barnett bicara, everything that can be seen. Segala suatu yang bisa, itu adalah sumber visual. Sangat luas pengertiannya di sini. Nah, sementara dalam pengertian sempit, maka sumber visual itu hanya mencakup sumber-sumber berbentuk gambar. Baik bergerak, maupun tidak bergerak. Ini sumber visual, teman-teman. bagaimana contohnya ini. Kalau gambar tidak bergerak, diantaranya, ini diantaranya saja ya. Foto, lukisan, peta, poster, itu ada sumber visual, dalam bentuk gambar tidak bergerak. Tentunya, teman-teman, itu begitu kaya sekali kita. Ini begitu banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara media internet. Tapi kembali, betapa kita harus memperlakukannya secara sangat amat hati-hati sekali. termasuk kan pada saat lukisan penangkapan Sultan Agung, eh maaf, Pangirandi Penogoro itu kan. Itu kan pernah dianalisis kan. Ternyata ada sebuah kenakalan dari seorang Raden Saleh. Itu menarik. Itu kajian visual ya sebenarnya. Menarik, itu dilakukan oleh Kary. Dan foto kita perlu hati-hati karena saya kira sekarang dengan teknologi manipulasi foto itu mudah dilakukan. Amat hati-hati. Tapi itu ada bentuk dari gambar tidak bergerak ini, contohnya. Jadi foto, lukisan, peta, poster diantaranya. Kemudian gambar yang bergerak diantaranya film dokumenter, film dokumentasi, jurnalistik televisi, jurnalistik online, itu ada sumber visual. Yang berupa gambar bergerak. Film-film dokumenter begitu banyak bisa kita temukan di arsip nasional saya kira. Perpustakaan nasional di luar negeri. Saya kira begitu banyak kita temukan. KITLV, Tropen Museum, dan sebagainya juga menyediakan sumber-sumber berupa film-film dokumenter. Dan kita tetap harus hati-hati, Bapak, Ibu, teman-teman, film dokumenter ini. Karena banyak sekali film dokumenter, dan kita tidak terjebak, termasuk pada saat bicara tentang foto, jangan terjebak oleh warna hitam putih. Misalkan kalau hitam putih, pasti itu original. Pasti itu kalau hitam putih asli. Pasti kalau itu yang namanya hitam putih, itu sumber primer. Tidak seperti itu. Kita tetap perlu dikritik dan dikritisi. Karena teknologi juga bisa menjadikan yang warna jadi hitam putih sekarang. Bahkan siap melihat dalam sebuah film dokumenter tentang linggal jati itu, tampaknya utuh semuanya tentang pada masa itu. Tapi ternyata ada bagian yang dihitam putihkan yang menjadikan film itu menjadi rusak. Sebagai film dokumenter. Jadi film dokumenter ini film yang kita buat sendiri, teman-teman semua. Kalau kita sekarang kaitannya dengan misalnya ada kegiatan apa, kita buat dokumenter. Jadi film dokumentasi. Itu menjadi bagian yang penting. Hari ini juga kalau kita dokumen itu menjadi sebuah film dokumentasi, webinar ini. Jadi bagian yang sangat penting. Kemudian jurnalistik televisi, saya kira yang berita-berita itu di televisi sekarang itu menjadi bagian dari sumber visual yang sangat berharga sekali. Dan juga dari jurnalistik online. Sama seperti itu. Itu beberapa contoh gambar bergerak yang diperlukan oleh itu. Nah ini yang menjadi dasar, Bapak, Ibu, teman-teman, kita membuat tentang sejarah visual. Basisnya adalah sumber visual dalam pengertian sempit dan pengertian yang kita gunakan adalah yang hanya tadi dari gambar bergerak dan gambar tidak bergerak. Nah oleh Karli tadi, karena yang namanya sejarah visual terus berbeda dengan sejarah yang sebelumnya, atau saya sebut, maaf, sejarah konvensional, maka bentuk sejarah visual juga memang produk-produknya, bentuk-bentuknya itu harus harus betul-betul mampu mendekatkan dengan realitas kekinian. Maka bentuk-bentuk yang dimungkinkan itu adalah ini, teman-teman semua. Yang pertama, yang paling sederhana sendiri, ada sejarah visual yang masih dalam bentuk tekstual. Jadi dia mengkaji visual, tapi tekstnya masih muncul di dalamnya. Itu tidak apa-apa. Tapi itu saya kira sudah mulai, karena yang ditampilkan lebih banyak berupa sumber-sumber visual. Ada buku yang bagus, saya kira misalnya bukunya dari James Wuhulima tentang sejarah mobil. Gram itu bagus sekali. Tekstual. Masih ada teknya. Postcard yang dibuat oleh seorang asing tentang Belanda di Jakarta. Kemudian yang kedua juga bicara tentang timeline. Timeline adalah bentuk yang selanjutnya, teman-teman semua. Jadi timeline itu nanti ada timeline bergerak dan timeline tidak bergerak. Itu bentuk selanjutnya dari ini. Kalau saya sekarang sudah memajibkan semua mahasiswa bimbingan saya, itu di skripsinya itu atau di tesis atau di disertasi menyajikan timeline di bagian skripsi tesis atau disertasinya. Karena timeline itu menjadikan sejarah mudah dibaca. Apalagi kalau itu bicara tentang timeline tadi, timeline bergerak, timeline visual, teman-teman semua. Bayangkan kalau yang namanya kurikulum VT, kita dibuat dengan timeline visual pasti menarik. Dengan hanya durasi 2 menit kita bisa melihat bagaimana yang namanya Mas Henry bagaimana, Mas Henry bagaimana, Pak Cayo bagaimana, dan teman-teman bagaimana dibuat dalam bentuk timeline visual. Kita bicara tadi yang namanya misalnya ribet hidup. Untuk selanjutnya adalah komik. Komik juga menjadi bagian dari rekonstruksi sejarah visual yang perlu kita kembangkan. Dalam hal ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sudah banyak membuat komik-komik sejarah. Itu memiliki sebuah upaya yang bagus. Sayang, historia belum ya, Mas Henry. Belum melahirkan tulisan-tulisan yang berbasis pada komik. Belum ya, Mas Henry. Satu saat ada barangkali, belum ya, Mas? Belum. Belum. Satu saat barangkali ada artikel tentang komik, Mas. Bagus, saya kira. Jadi muncul di historia komik sejarah, jadi sejarah ditulis dalam bentuk komik. Itu mungkin-mungkin menarik. Ini hanya sekiranya ini saja. Sebuah kenakalan saya buat teman-teman di historia. Kenakalan saya agar tadi kembali bahwa kita bisa lebih baik. Kemudian film dokumenter, film sejarah, dan kemudian vlog. Video blog itu. Vlog itu menjadi bagus untuk kita kembangkan atau beberapa model daripada sejarah visual. Saya untuk film sejarah, banyak yang sudah dibuat. Film-film sejarah. Saya, sejarah visual, film sejarah yang bagi saya cukup bagus itu diantara film Cudnyadin. Itu Cudnyadin. Saya kira film sejarah yang paling bagus, yang pernah saya lihat. Itu dari sebuah kajian, dari sebuah penelitian sejarah yang cukup mendalam. Dilakukan oleh Eros, Mas Eros saat itu. Dan saya kira tampilannya begitu sangat luar biasa. Film Cudnyadin. Saya melihat, itu film sejarah yang terbaik yang pernah dibuat di negeri Cudnyadin itu bagi saya. Nah, ke depan itu mudah-mudahan ini dibuat oleh para sejarawan. Jadi, kalau orang menulis tentang disertasi, ya buatlah film sejarah, ya durasinya tidak perlu sejam, dua jam, saya kira ya 10-20 menit. Itu kan menjadi menarik. Bayangkan, misalnya kalau pemberontakan petani yang dibuat oleh Pak Sartono, dibuat film. Film dengan durasi 20 menit tadi. Itu kan menjadi menarik. Orang kan kalau baca bukunya, saya kira tidak cukup sekali kan baca buku Prof. Sartono itu. Lalu berkali-kali kan, bisa paham di sana. Karena tadi, bahwa ruang yang diberikan itu begitu sangat komprehensif sekali, Pak Sartono. Dan saya cukup bangga ya, karena dulu saya menjadi salah satu mahasiswa bimbingan terakhir beliau di S2. Karena saya kira-kira dulu penggibinnya Prof. Sartono. Jadi, saya berbangga masih bisa berinteraksi dengan Prof. Sartono pada masa itu. Kemudian vlog, Bapak-Ibu teman-teman sekalian. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita dan bisa kita pilih untuk membangun sebuah tadi. Konfluk baru, kisah sejarah, dari yang tadinya konvensional, menjadi non-konvensional, dengan berbagai bentuk seperti ini. Bentuk-bentuk ini tentunya menjadi bentuk-bentuk yang perlu dibangun kembali agar yang namanya sejarah menjadi tetap menarik untuk dibaca, dipelajari oleh masyarakat di luar sejarawan. Dan agar proses kesejarahan-sejarah juga lebih dipermudah karena tidak melalui tadi kontruk-kondruk sejarah yang dibuat secara konvensional tapi juga menjadi dekat dengan mereka. Dan sehingga hanya dengan di tangan mereka bisa melihat itu semua. Ini saya kira ini menjadi bagian yang bisa kita bahas lagi karena saya tidak mungkin menguraikan kebunia satu persen secara konvensional pada ruang ini. Nah Bapak-Ibu, teman-teman sekalian, kembali, bahwa realitas kita mau direkonstruksi sejarah visual pada bagian akhir yang ingin saya sampaikan tentang betapa kita perlu melakukan disrupsi dan melahirkan sebuah kontruk baru kisah sejarah yang tidak lagi konvensional tapi menjadi kontruk sejarah yang berbasis kepada visual, berbasis digital, sehingga mudah diakses dengan media-media internet dalam berbagai platform media sosial dan sebagainya. maka dasarnya juga karena ini, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ini mungkin saya agak cepat saja ya, bahwa betapa kita sejarah perlu berpikir semakin maju, semakin kencang, semakin cepat, tidak menjawab realitas masyarakat kita saat ini. Ini adalah postur memutahir masyarakat Indonesia dengan basis dari kajian Hotsufi. Jadi dari visual social Hotsufi melakukan kajian-kajian seperti Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ini edisi Januari 2020. Ini sebelum terjadinya atau sebelum wabah pandemi ini atau sebelum pandemi ini bergerak seperti saat ini. Tapi gambarnya sudah seperti ini. Apalagi sekarang, apalagi sekarang. Dulu saja sudah seperti gambarannya. Baru dari 272,1 juta penduduk Indonesia itu, bayangkan di sana, yang memiliki koneksi telepon mobil itu ada 338 juta. Jadi 124 persennya. Artinya, banyak yang lebih dari satu memilikinya. Dan penggunaan internet juga sudah di angka 64 persen. Penggunaan media sosial di angka 160 juta. Dan penetrasi hingga 59 persen. Karena ikannya itu sangat luar biasa. Kemudian ini adalah yang namanya perkembangan penggunaan digitalnya. Jadi pergerakannya kalau penduduk 1,1, tapi yang namanya penggunaan mobil penduduk 4,6 persen. Penggunaan internet 17 persen meningkat. Tajam sekali. Itu sekalagi bulan Januari. Bisa dibayangkan sekarang era pandemi kan. Sekarang pasti orang lebih banyak lagi mengasai internet kan. Bukan mungkin sekarang penaikannya mungkin hingga 60 persen. Bisa jadi seperti itu kan. Buang kuliah aja daring kan sekarang. Apa-apa daring. Webinar daring. Ya namanya webinar daring kan seperti ini kan sekarang. Jadi internet itu menjadi semakin banyak lagi digunakan. Dan ini adalah realitas tentang mereka yang menggunakan internet tersebut. Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Maka perhatikan yang di atas 13 tahun itu ada 77 persen. Kalau di ambilnya atas 18 tahun ada 69 persen. 69 persen ini maksud saya adalah inilah yang perlu kita dekati. Inilah yang perlu kita beri pengetahuan. Inilah yang perlu kita ajak untuk semakin mencintai sejarah. Maka mereka perlu diberikan kan informasi sejarah yang lebih mudah untuk mereka. Bukan informasi sejarah secara konvensi. Tapi perlu informasi sejarah dalam butuh yang yang baru. Bagi 69 persen ini. Atau 187 juta penduduknya itu. Jumlah yang saya kira sangat-sangat mayoritas. Dan ini penggunaan internetnya sekarang hasilnya ada hingga 8 jam penggunaan internet. Sekarang mungkin 24 jam merangkali ya. Karena kita sekarang era pandemi seperti ini. Dulu aja 8 jam. Itu bulan Januari 8 jam. Jadi ini data hingga 2019 hingga 2019 akhir ya. Januari 2019 hingga Desember 2019. Itu sudah 8 jam. Dan media sosial di 3 jam 26 menit penggunaan media sosial. Penggunaan internet seperti ini. Jadi 64 persen. Kemudian penambahan sekitar 17 persen atau 25 juta. Kembali. Penambahan sekarang lebih luar biasa lagi. Saya kira berbagai aplikasi yang digunakan. Pilihan-pilihannya. Kemudian ini saya kira yang ini yang banyak didatangi. Yang paling penting itu adalah penggunaan apa ininya. Jadi yang menggunakan yang namanya aplikasi messenger, social networking, entertainment, games ya. Yang kali 50-nya dan sebagainya. Ini data-data yang sangat menarik untuk kita baca. Teman-teman. Saya mau kita agak cepat karena ini nanti bisa dilihat sendiri. Dan kemudian penggunaan sosial media seperti ini teman-teman semua. Jadi penggunaan kenapa tadi saya katakan platform-platform media sosial perlu kita manfaat dan kita gunakan untuk tadi. Kita mendekatkan ilmu sejarah dengan generasi milenial. Karena realitas ini yang penting juga. Jadi pengguna itu kan realitas tadi angka di 160 juta pengguna media sosial itu. Platform media sosial itu. Jadi atau sekitar 59% dan penambahannya 8,1% atau meningkat 12 juta itu pada tahun kemarin. Sekali lagi. Kalau sekarang menjadi luar biasa sekali lagi. Luar biasa sekali. Dan yang pilihan dalam konteks platform itu paling banyak itu youtube, kemudian whatsapp, facebook, instagram, twitter, lain, dan sebagainya. Ini pilihan-pilihan kita. Jadi pada saat kita bicara tadi tentang visual history maka ini ruang-ruang kita harus ada di sini. Maka yang ingin saya sampaikan. Bagaimana visual history juga bisa masuk dipahami melalui platform youtube, platform whatsapp, facebook, instagram, twitter, line, linkedin, kemudian pinterest, snapchat, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira kembali lah. Kalau generasi 9 pasti dekat dengan ini semua. Dan menjadi lebih mudah. Tapi tinggal tadi bagaimana kita membawa sejarah visual yang tadi. Bahwa nanti yang diantara betul-betul sejarah visual, visual history. Karena yang namanya visual history salah satu kan. Kalau kita bicara sejarah ya sumber kan. Penggunaan sumber menjadi satu keharusan. Nah, pada bagian akhir Bapak, Ibu, teman-teman sekalian apa yang sudah dilakukan yang saya lakukan terus selamanya terus membangun bagaimana yang namanya visual history menjadi kekayaan anak-anak. Termasuk juga saya di UNPAJ itu sekarang sudah ada mata polisi yaitu mata polisi sejarah visual yang sudah dalam lewat teman terang. Dan sekarang tugas-tugas itu juga sudah dibuat dalam sejarah visual sehingga dikatakan yang namanya sejarah visual juga bagaimana caranya agar sejarah visual menjadi pengatuan masyarakat luas. Makanya contohnya seperti ini, teman-teman. Nanti juga kami sekalian saya juga saya telah melakukan riset tentang sejarah dari sebuah kementerian dan di antara yang kami hasilkan adalah bentuknya dalam bentuk visual history tadi. Kalau misalnya masih ada waktu Mas Habit nanti saya film ini ada tiga film lagi mau diputar mudah-mudahan bisa ini tapi saya apakah masih disediakan apa tidak. Yang pertama ini dulu ini karya tugas mahasiswa tentang bagaimana dia menjelaskan tentang sejarah visual tentunya secara digital. Dan ini menjadi hal yang paling mungkin diingat oleh masyarakat umum saat mendengar kata sejarah adalah cerita-cerita mengenai kisah perjuangan kemerdekaan maupun penjajahan yang kesemua ini dikemas dengan cerita-cerita panjang membosankan. Namun tahukah kamu bahwa tidak semuanya bentuk sejarah adalah berapa cerita-cerita berpulisan panjang dan yang membosankan? Ada sesuatu lain dari sejarah yang lebih dapat dipahami dan dimengerti dalam mempelajari masalah apa? Dan jawabannya adalah sejarah visual. Ya, dan saya Syarimaya Ultinok Rabyani mahasiswa ilmu sejarah Universitas Pajajaran akan mengajak teman-teman semua disini untuk dapat mengenal sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan. Sejarah visual pada dasarnya dapat dipahami dalam dua pengertian besar. Pertama, sejarah visual sebagai sumber sejarah dan kedua, sejarah visual sebagai hasil rekonstruksi sejarah. Dalam pengertian pertama, sejarah visual merupakan sebuah kegiatan atau proses pengumpulan sumber sejarah dalam bentuk visual. Yaitu berpawawancara dengan para pelaku sejarah yang direkam secara visual dalam bentuk gambar bergerak. Ada pun sumber visual yang berupa gambar tidak bergerak adalah foto, lukisan, sketsa, dan gambar ilustrasi. Sementara contoh gambar yang bergerak adalah film dokumenter, video animasi, dan juga rekaman peristiwa dari para korban yang telah selamat dari berbagai peristiwa yang dilakukan oleh Selah Foundation. Sementara dalam pengertian kedua, sejarah visual merupakan hasil rekonstruksi sejarah yang berbasiskan pada penggunaan sumber-sumber visual atau menjadikan sumber visual sebagai sumber utama dalam rekonstruksi sejarah. Dan dengan ini, maka hasil yang dihasilkan adalah video berupa visual atau juga dalam bentuk visual lainnya. Pada perkembangannya, karakteristik utama sejarah visual dalam tahapan revolusi industri 3.0 yaitu adanya digitalisasi sejarah. Revolusi industri 3.0 adalah masa di mana terjadinya automatisasi antara alat dan internet yang mengharuskan seluruh aspek beralih pada bentuk digital. Contoh digitalisasi sejarah yaitu adanya sumber yang sudah berbasis pada internet. Nah, sementara kini, dunia sudah mulai memasuki revolusi industri 4.0 yang dikenal dengan teknologi kecerdasan buatan. Cara ilmu sejarah dalam menanggapi masa revolusi industri 4.0 yaitu dengan menyelaraskan media dan konten sejarah sejalan dengan kebutuhan masa kini. Yaitu seperti pembuatan aplikasi sejarah yang dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Pengemasan yang efisien juga diperlukan di sini. Maka, dalam hal ini, sejarah visual sangat berkontribusi bagi ilmu sejarah dalam menyikapi revolusi 4.0. Nah, akhirnya selesai sudah deh penjelasan mengenai sejarah visual pada kali ini. Saya, Syarimaya Ufna, pamit udur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, saya kira itu mungkin ini, kalau ini barang ini sebentar saja mas ini, ini adalah salah satu, apa, pada pertengahan ini hasil karya sejarah visual yang dibuat. Ini salah satu bentuknya, jalan Yoto Yono. Wacana ini muncul untuk mengatasi kemacetan yang mulai terjadi di Jakarta kala itu. Kepala Subdirektorat Perencanaan Jalan, Kota Direktorat Jenderal di Namarga, Insinyur Yoto Yono, mengatakan bahwa pembangunan jalan-jalan layang menjadi suatu perusahaan. Rencana pembangunan jalan layang di kawasan Cawang mulai di bahaya sekitar 1981. Cawang Interchange akan berada di Perempatan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Pada pertengahan 1987, pemerintah membuka kesempatan untuk investasi jalan tol kepada pihak swasta. Sebanyak tujuh perusahaan swasta membuat perusahaan patungan bersama untuk pembangunan jalan tol dalam kota DKI Jakarta, Tanjung Priok, Cawang, dengan penanaman modal sebesar 280 miliar rupiah. Tujuh perusahaan swasta itu tergabung dalam PT. Cintra Marga, Nusa Pala Persada. Tol Tanjung Priok, Cawang, sepanjang 16 km itu berupakan jalan tol pertama yang dibangun swasta dari 13 ruas tol lainnya di awal. Jalan tol ini hampir seluruhnya berupa jalan yang tepat di atas jalan jalan kata itas. Pembangunannya dimulai pada pertengahan 1987. Studi kelayakan jalan tol Cawang, Tanjung Priok dikerjakan oleh Putra Putri Indonesia. Pembangunannya juga direncanakan menggunakan produk dalam negeri seperti aspal dan semen dengan masker konstruksi selama tiga tahun. Teknik sosro bahu merupakan teknik konstruksi yang digunakan terutama untuk memutar bahu lengan beton jalan mayang dan ditemukan oleh Putra Indonesia Cokor Baraka Sukawati. ada kespesan dari Pak Harto selama minta proyek ini satu bisa selesai pada waktunya. Kedua harus bisa menyambai kualitas pekerjaan asing. Dan ketiga harus ada satu yang bisa ditemukan dalam proyek ini. Tanggal 23 Juli 1988 Sasro buka pertama kali buka. tanya sama anak buah bagaimana sudah apa sudah dibuka stabil gak stabil sekarang tinggal apa tinggal sekarang menjelesaikan pasirnya saja malah bisa dipanggil saya hanya tanya ke Pak Harto sekarang apakah Pak Harto yakin dari hati nurani bisa diputar yakin kalau itu buatannya 100% saya yakin bisa diputar kalau yakin putar sekarang mulai putar saya tunggu di bawah ibu tutut menteri perindustrian semua ada mulai dari 70 7 mulai pakai loudspeaker besar sekarang tidak akan dimulai pemutaran dari 70 menuju ke 78 71 bukan gitu kedengaran gak bisa diputar 72 73 77 tidak bisa 78 persis 78 wah teriak orang putar gitu berputar dia klat beton yang 6 mili di atas tadi lepas sendiri turun sendiri lepas wah benar kan gitu ibu tutup tata saya parah kau kenapa nangis parah kau sudah berhasil rekayasa konstruksinya juga yang pertama di Asia jalan layang cawang tanjung priok dimulai dari jangkarta intercing seksi halim perdana pesuma jalan layangnya membenang dari halim hingga suntak dan selebihnya sampai pelanuan tanjung priok merupakan jalan tol at grade presiden suharto meresmikan operasional jalan layang tol cawang priok tanggal 9 marat 1990 resmian ini dilakukan di pintu gerbang rumpang jangkarta utara jalan sepanjang 15,66 km diberi nama jalan insinyur iotobiono pencantin pencantin suara semesta menurut dan pencantin harum sinda terbias tembawa semang menurut semang 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 mesu terima terima kasih bahan sejarah sejarah visual ini menjadi bagaimana historiografi kita itu menjadi lebih menarik saya jadi teringat film dari Joshua Oppenheimer yang berjudul Jagal dan senyap mungkin ini menjadi salah satu contoh jadi bagaimana sejarah visual itu bisa menjadi satu tontonan yang ternyata juga mendekatkan rasa emosional masyarakat kepada satu cerita, sehingga bisa juga nanti sejarah visual itu menjadi media advokasi tentang bagaimana menyuarakan suara-suara yang mungkin kalau istilah Hengstreet North itu people without history. Oke, berikutnya adalah narasumber ketika tadi Prof. Reza sudah berbicara tentang bagaimana mengemasnya, maka kali ini kita akan mendengarkan penyampaian dari Mas Heri Priyat Moko terkait tentang bagaimana menuliskan masa lalu, jadi kalau tadi adalah terkait dengan bagaimana kemasannya, kali ini adalah tentang kontennya, jadi bagaimana masa lalu itu dikemas secara kreatif. Mas Heri ini sekarang sepertinya kemarin sudah baru menyelesaikan buku sejarah rempah ya Mas Heri ya? Benar Mas Heri. Perlu untuk kita baca kembali bagaimana nanti sejarah rempah di Indonesia. Oke, Mas Hos mohon bisa dibantu untuk menampilkan slide dari Mas Heri Priyat Moko. Mungkin bisa dikatakan yang paling pertama, yang nomor satu. Halo. Oh ya, yang pertama ya, tolong. Yang pertama. Jadi di sini saya diminta untuk berbagi pengalaman, saya dalam proses menulis, terutama menulis populer, menulis sejarah, budaya lokal itu sudah sekitar 14 tahun dalam ukuran, saya dimuat pertama kali 2006 ketika saat S1, jadi berproses selama 14 tahun itu saya akan berbagi cerita bagaimana meracek, meramu historiografi mini gitu. Saya katakan historiografi mini itu memang, karena ini penulisan sejarah benar, jadi bukan buku, tapi esai atau tulisan populer yang juga mempunyai pengaruh gitu. Sekalipun tidak tebal, hanya tiga halaman lah kalau artikel populer paling polit, tapi mempunyai daya pikat, mempunyai sentuhan, dan benar-benar memicu pebaca dari tingkat bawah sampai atas gitu. Nah di sini nanti akan berbagi pengalaman bagaimana saya menuliskan sejarah dengan renyah, dengan saya kirimkan di media cita ataupun media online gitu. Lanjut, monggo. Silah dilanjut, slide-nya. Mas Sabit, silahkan dilanjut, slide-nya. Slide selanjutnya, monggo. Jadi kenapa alasan kita menulis itu dalam praktik menulis itu bukan mempunyai latar belakang atau motivasi. Pertama itu eksistensi diri, kita media itu seperti panggung ya. Jadi kita menciptakan panggung bukan hanya di depan kelas, bukan hanya di panggung seminar, tapi media itu sebenarnya panggung bagi kita. Nah itu untuk menciptakan bagaimana kita pandai-pandai untuk membuat panggung. Jadi bentuk dalam penulisan itu kemudian berpengaruh pada eksistensi diri. Saya mengalami ketika dua bulan misalkan nggak nulis itu ya dicari. Dicari pembaca, ditekok ke teman, kok nggak aktif kemana ini gitu. Kebetulan saya ada gantian nulis buku gitu. Jadi untuk menulis di populer itu sedikit direm gitu. Tapi saya berusaha untuk merutinkan sebulan itu bisa dua kali gitu. Dulu waktu S1, S2 sebulan bisa taruh bisa 6 sampai 7 ya. Karena saya terus terang dengan menulis itu bisa bersekolah gitu. Sekolah S2 itu beasiswa ya dari menulis gitu. Kemudian bayar kos juga dari menulis. Jadi dengan menulis itu ternyata punya efek besar. Bukan hanya untuk sekedar uang jajan, tapi bisa memotivasi kita untuk bergerak lebih lanjut gitu. Terus kemudian alasan menulis yang lain saat ini adalah kita banjir berita atau informasi sampah sih nggak masalah, tapi informasi yang bohong itu yang repotkan gitu. Nah di sini fungsi dari sejarawan atau mahasiswa sejarah itu berusaha untuk mengklarifikasi atau menangkis hoax gitu ya. Jadi sekarang banyak wacaan atau narasi sejarah yang dibangun, diproduksi itu berdasarkan kepentingan yang benar-benar membuat kita bukan hanya ngelusdodoh, tapi ini merusakkan. Merusakkan kerukunan segala macam. Misalkan kemarin, oh ini kasus Islam dari bahwa kita itu terhegemoni, itu kan menjadi masalah sekali. Jadi isu sejarah selalu digoreng. Jadi ini mengingatkan kita bahwa sejarah itu selalu laku. Narasi sejarah selalu dibutuhkan oleh penguasa ataupun oleh musuh ataupun kelompok lain gitu. Jadi kita mempunyai, menulis itu bukan hanya sekedar ekstensi, tapi berusaha untuk menangkis hoax gitu. Nah kemudian sebagai ladang rejeki. Nah dengan pengalaman saya, S1 juga lulus, itu juga karena menulis, bisa bersekolah, kemudian lanjut S2 dengan adanya kegiatan kemampuan menulis, saya juga bisa merampungkan sekolah gitu. Artinya tidak, menulis tidak hanya satu manfaat aja gitu. Nah terus selanjutnya ini menempatkan konten sebagai mahkota. Ini yang paling penting ketika tadi pembicara pertama memberikan sentuhan teknologi sangat bagus sekali, tapi konten tetap tidak lepas gitu. Nah ini yang menjadi kegelisahan ketika Mas Menteri itu, itu kan mencubio-cubio teknologi ya. Wah ini anu gojek, ini kan anu teknologi gitu. Tapi persoalannya kontennya tetap menjadi hal utama. Dari sejarah peradaban manusia selalu menunjukkan atau membuktikan bahwa cerita atau konten itu selalu menjadi keutamaan. Orang sebelum mengenal tulisan hadir tradisi lisan, bercakap-cakap, menceritakan kisah keluarganya. Oh kamu dari sini, kamu dari sini gitu. Itu kan menunjukkan bahwa konten selalu diketengahkan. Setelah urusan pangan dan sek selesai, kemudian muncul ini tadi cerita gitu konten itulah. Kemudian dengan adanya teknologi mesin cetak, muncul buku, kemudian muncul koran. Nah ini konten selalu menghiasi gitu, menjadi hal utama. Dengan munculnya internet, tetap saja. Blok-blok hadir, tapi kalau kontennya nggak bagus, tetap nggak diliri gitu. Nah kebetulan saya mempunyai komunitas, itu solo-sociated, itu komunitas perkumpulan anak-anak muda yang berusaha untuk menggali dan mengabarkan sejarah lokal solo dan budaya Jawa itu dengan bergerak lewat media sosial juga. Selain jelajah, disitu saya berusaha untuk menjaga konten. Kenapa? Itu menjadi daya pikat. Sampai sekarang sekitar 5.600-an follower itu, itu baru saja setahun. Disini artinya konten selalu memberikan manfaat. Kemudian mendokumentasikan gagasan. Kita dalam perusahaan menulis itu bukan sekedar nyampah itu, tapi berusaha untuk menuliskan ide, biar ide tidak hilang, tidak lenyap itu. Kita tuliskan itu. Jadi mendokumentasikan gagasan. Terus selanjutnya jejak sejarah. Kita kalau menuliskan, oh berarti ini ada jejaknya, ada rekamnya gitu. Kemudian bisa diceritakan kepada orang lain. Terus saya sering dirujuk media, karena itu tadi media sering Google, nyari, masuk ke Google gitu, misalkan sejarah Solo atau kuliner itu ada nama saya. Kemudian pihak teman-teman jurnalis menghubungi saya. Artinya apa? Ini kan jejak. Kita meninggalkan jejak gitu. Jadi kalau sekedar nyampah saja tidak akan direken gitu. Jadi kita berusaha untuk menulis populer dan yang enak gitu. Lanjut mas. Oke lanjut. Nah ini. Sekalipun historiografi mini atau tulisan populer, saya dalam proses, dalam menerapkan metode sejarah itu tidak main-main juga gitu. Jadi sekedar tulisan populer dua halaman itu bukan berarti sekedar comot-mencomot. Enggak. Tapi prosesnya seperti menulis buku gitu. Nah ini gambar saya sebelum pandemi. Ini pakai masker ya. Ini jauh sebelum pandemi, tahun 2017-an apa ya. Itu di perustaka nasional, lantai 8. Ini di kuran-kuran lama gitu. Saya nyatetih gitu. Jadi bukan hanya pedes di mata, bukan hanya debu, tapi ya bokong pun juga ikut pedes gitu. Karena berlama-lama hanya untuk mendapatkan informasi secuil saja, saya harus melakukan seperti ini gitu. Jadi tidak bisa diremehkan tulisan-tulisan seperti Pak Ong, Ong Ogam atau Pak Kunta Wijaya yang menulis populer di kuran itu tidak setamata hanya sekedar baca selesai terus menuliskan enggak. Tapi ada tahapan gitu. Dan proses kreatifnya seperti ini. Jadi untuk belanja bahan saya harus ke perpustakaan nasional. Ini kemudian ke perpustakaan khusus gitu. Perpustakaan khusus yang perpustakaan yang misalkan tentang ingin menulis itu di agraria, acara agraria ini, ke perpustakaan STPN, sekolah STPN itu ada. Nah ini ada beberapa lubang yang harus kita samperin gitu. Nah kemudian wawancara, bercakap-cakap dengan narasumber itu saya berusaha untuk melakukan wawancara. Karena Pak informasi yang hadir itu biasanya lekat dalam memori mereka. Dan keunikannya tersimpan di situ. Jadi proses dalam proses pengisahan itu justru muncul informasi-informasi menarik dalam yang hidup dalam batok kepala manusia. Disini saya berusaha untuk menuliskan. Karena dalam proses meramu ini, ini dengan telah melakukan kerja jurnalistik seperti ini, ada emosi gitu. Ketika saya menulis obaktiwari gitu, saya wawancara dengan orang, nah itu muncul kesan-kesan gitu. Nah disinilah yang saya sebut, tulisan akan memberi warna dan mempunyai kekuatan gitu. Jadi tidak sekedar membaca buku gitu. Nah kemudian internet. Nah sekarang apalagi pandemi ya, banyak sekali studi sejarah atau pelacakan data lewat internet. Dan disini kita seringkali, atau bahkan ada mahasiswa saya juga, itu biasanya terjebak pada hal-hal umum. Karena kalau tidak pandai main kata kunci, tidak jeli memilih sumbernya. Kalau sekedar nyemplong ke kata kunci aja, nanti itu hal umum nanti. Itu jatuhnya pada Wikipedia. Informasi umum nggak masalah sih, tapi ketika ingin menghadirkan sesuatu yang unik, yang beda, yang langka, itu mau nggak mau kita harus mencermati kata kunci gitu. Kemudian petas juga harus berselancar. Lanjut mas. Lanjut. Nah ini, era pandemi bukan berarti batu sandungan kita untuk tidak produktif. Itu salah besar. Justru dengan adanya pandemi ini, kita bisa merefleksikan pemikiran, terus kemudian mencari sumber, itu tidak harus datang ke lokasi, nggak masalah sih. Ini ada, saya kasihkan beberapa sumber online, ini kebanyakan teman-teman sejarah, atau humaniora lah, itu bisa mengakses di sini. Tapi ya itu tadi kita harus betah, nongkrong di depan laptop itu untuk menggali, untuk berselancar. Ini ada beberapa situsnya, itu ada tentang koran, terus kemudian serat, terus majalah, foto itu juga ada di sini. Jadi bukan alasan bahwa pandemi tidak produktif, sekalipun itu hanya menulis esai. Jadi kita sekalipun tidak bisa bergerak ke sana kemari, tapi bisa berselancar dengan memanfaatkan sumber-sumber online. Dan ini primer. Tidak lagi olahan orang, tapi ini adalah sumber primer. Misalkan sastra ORG itu ada koran Kejawen, koran Jawa, terus kemudian serat-serat itu ada di sini. Hanya saja itu tadi, kita harus mempunyai modal juga untuk penguasaan bahasa sumber. Jadi proses menulis populer pun kita dituntut seperti menulis buku yang tebal, terutama dalam cara kerja, metode tadi, tapi juga dengan proses terjemahan. Lanjut. Ini saya langsung masuk ke pengalaman, saya kebetulan itu senang makan, senang jajan ke warung-warung, itu ini gambar nasi liwet. Jadi ketika saya wawancara dengan bakule, kemudian dengan pemilik warung, itu ngobrol-ngobrol sembari makan. Dalam proses itu sebenarnya saya tidak jajan, tidak sekedar jajan, tapi naluri saya sebagai meliti itu hadir. Kemudian saya tanya-tanya, menggali informasi, ini sudah generasi berapa, terus proses masaknya seperti apa, terus kemudian adakah resep-resep tertentu, resep keluarga, itu tidak ada dalam buku. Dalam proses jajan tadi, saya harus ngiras, harus makan, itu sebenarnya mengumpulkan informasi. Nah setelah sampai di rumah, informasi itu saya olah, ganti saya masak. Saya kaitkan dengan pustaka yang ada, dan sumber-sumber primer lainnya. Nah itu kemudian saya ramu, saya mau saya masak, dan ini yang menjadi tantangan, ketika saya menulis tarola kuliner, itu saya berusaha seperti, bukan hanya seperti koki ya, tapi mengajak pembaca seperti merasakan, seolah-olah itu merasakan makan segarnya nasi liwet, gurihnya nasi liwet, jadi biar pembaca itu bisa membayangkan itu. Nah disinilah kekuatan tantangan penulis, jadi ketika saya nyindok, itu sebenarnya imajinasi, historis saya terbangun. Menulis sejarah tanpa bermodal imajinasi, juga nggak akan berkualitas, nggak akan baik. Imajinasi diperlukan. Jadi dalam proses menulis, saya bukan lagi membayangkan, tapi karena saya sudah melakoni. Kedua, saya menulis nasi liwet, itu bagian dari upaya untuk melestarikan, mengabarkan, mempromosikan, bahwa ini adalah makanan tradisional. Itu yang misi mulianya di situ. Bukan saya terus nulis, itu honor jajan lagi, nggak. Tapi berusaha untuk memberikan daya dukung terhadap para bakul-bakul tadi. Ini sudah tiga turunan, ibu-ibu simba-simbah, memanggul peralatannya ke sana tiap malam, kemudian siangnya pulang. Ini adalah pilar. Mereka itu adalah pilar makanan tradisional. Yang paling menarik dalam ini saya kaitkan bahwa ternyata dalam studi sejarah terlihat kesederhanaan atau makanan yang kuno tidak serta-merta kalah dengan yang berbau modern. Dia tidak kalah dengan pizza. Dia tidak kalah dengan hamburger. Padahal ini kan khas, tidak ada kreativitas, kekiniannya nggak ada. Justru memperlihatkan betapa kemandirinya leluhur kita. Belum ada piring, kemudian nganggu pinco. Belum ada sendok, menggunakan suruh. Jadi disinilah dalam tulisan populer, nasi liwat aja, bisa banyak bicara aspek. Ini yang kemudian menjadi motivasi saya bukan sekedar lagi honor, bukan hanya sekedar panggung, tapi berusaha untuk tanggung jawab sosial kita. Terhadap apa? Terhadap kelestarian upah buka. Saya pernah menulis di tribun, ini kalkulator rusak dan nasi liwat. Saya mengkritik. Jadi ketika itu pada saat liburan, biasanya liburan, lebaran ini, banyak warung yang punya nama. Tapi secara lidah, bagi saya sih, lidah itu kadang selera ya. Lidah itu kurang enak. Warung A. Tapi karena sudah menjual nama, menjual mitos. Wah ini miliknya si A. Nah itu saya kritik. Ini sebenarnya justru merusak. Merusak apa ya? Merusak citra nasi liwat. Karena apa ya? Itu kan selalu dikepro. Sepinco aja harganya bisa Rp60.000. Padahal ini taruhlah Rp20.000 aja udah dapat. Karena itu sering warungnya disambangi, ditumbasi, dibeli presiden, kemudian dipesan oleh para artis. Nah itu yang menjadi gelap mata mereka. Lugal-ugalan harganya. Akhirnya muncullah istilah kalkulator rusak. Ini jadi proses kreatif dalam penulisan nasi liwat. Lanjut. mau gue lanjut ya. Nah ini, ini sepiring selat. Ini saya wawancara dengan bakul selat. Namanya Mbak Lis. Mbak Lis ini selat, Mbak Lis ini terkenal di Solo. Salah satu selat yang terkenal di Solo. Saya ngobrol gitu. Nyambangi. Artinya itu tadi, saya menggali informasi lewat wawancara juga gitu. Sekalipun hanya esay lagi, lagi-lagi esay. Ini saya ngobrol ingin mencari tentang informasi tentang selat. Kisah kelampauan selat, resep-resep, dan model promosinya seperti apa gitu. Nah disini terlacak bahwa selat itu menurut Mbak Lis gitu. Selat itu dari kata salat gitu. Kemudian saya berpikir selat itu kan makanan yang berbeda. Selat itu kan sayuran, bukan selat gitu. Nah ini kemudian naluri saya hadir, rasa skeptis ya. Jadi tidak langsung menelan mentah-mentah informasi itu. Dan itu informasi itu beredar di Google juga. Di internet banyak bahwa selat itu dari kata salat. Karena lidah Jawa kepleset kemudian menyebutnya selat. Padahal selat dan salat itu dua makanan yang berbeda gitu. Nah informasi itu saya kumpulkan. Nah setelah saya pulang saya membuka kamus kamus bahasa Belanda. Ini ada kata salat salat itu artinya irisan daging sapi. Nah sudah ketemu itu. Secara etimologi sudah ketemu dulu. Jadi bukan kata salat. Saya tidak akan menghakimi narasumber saya. Enggak. Saya tidak akan menggoblo-goblokan narasumber saya. Enggak. Saya gali informasinya. Nah dari kamus saja sudah ketahuan. Kemudian saya studi tentang dengan pendekatan itu dengan teori ekologi budaya bahwa orang Eropa dulu datang ke Hindia Belanda tidak bisa menanggalkan selera makan mereka. Makan itu selalu dengan bahan daging. Daging sapi. Makanya di setiap kota-kota kolonial itu selalu hadir gedung penyembelehan. Bangunan. Bangunan penyembelehan. jagalan. Kalau ada kampung-kampung jagalan itu mesti berkaitan dengan itu. Itu disebut abetoir. Bahasa Belandanya itu. Akhirnya ketemu bahwa ini selat ini hadir sejak era kolonial. Kemudian ini bagian dari akuturasi juga. Akuturasinya terbaca dari bahannya. Itu telur. Ini dari pekarangan orang Jawa biasa adanya pitek ya. Ayam itu kemudian telur. Ini yang bermain adalah para koki Jawa. Biasanya noni-noni Belanda atau nyonya-nyonya Belanda itu jarang sekali memasak itu. Karena ini untuk kasus Solo. Karena mereka itu berleha-leha pilih-pilih meluang menghabiskan waktu di sosiete berdasarkan dansa. Untuk urusan memasak itu justru menggunakan koki. Dulu koki ini juga diiklankan dalam banyak beberapa media koki ini dijual. Sopi yang bisa nyambel enak itu koki yang paling mahal. Inilah peran koki dalam sepiring selat ini. Jadi disini saya menulis bisa dari gambaran tadi kita bisa membayangkan betapa rumitnya kerja-kerja sejarawan untuk menulis populer. Jadi bukan seenaknya nyomot-nyomot tapi saya harus angkat kaki mendatangi warung. Motivasi saya adalah untuk meralat pemahaman umum. Jadi sejarah untuk mengoreksi untuk mengoreksi bahwa di internet itu sudah beredar bahwa ini dari selat dari salat. Itu salah benar. Setelah saya koreksi tulisan saya kemudian bisa dicari di google kemudian orang baru sadar oh ternyata seperti ini. Itulah sifat sejarah ilmu sejarah untuk mencerahkan juga. lanjut ini lanjut ini menekuri iklan teh lawas saya bermula dari seneng wedangan seneng angkeringan itu entah kalau di Jogja itu ada angkeringan itu biasanya teh yang siapa yang mampu menyajikan teh yang enak mantep ginastel itu pasti laris kalau makanan sih biasa ya angkeringan itu kan makanan paling gorengan ini nasi kucing itu biasa tapi yang menjadi pertaruhan adalah cara mengolah tehnya meracik tehnya menyajikan tehnya mantep itu pasti laris disini saya tergoda untuk menuliskan tradisi ngeteh pada orang Jawa itu seperti apa akhirnya saya buka seratoto coro itu patmosusastro kipatmosastro pujangga itu menuliskan belanjanya teh itu dimana di pasar gede itu tahun 1900 naskah ditulis saya baca atas jadi hanya sekedar nulis teh aja membuka serat jadi benar-benar proses kreatif yang getih yang berdarah-darah kemudian saya cari di sumber primer di koran juga selain tetap wawancara dengan para bagul teh saya wawancara kemudian saya tuliskan ini ini kemudian terus termasuk di di beritagar beritagar saat itu honornya 1 juta saya ingat banget dan seneng ketika dimuat itu wah 1 juta bayangkan sekali 1 muat itu bisa untuk jajan bisa untuk keangkringan berkali-kali ini jadi kemudian dengan bisa membedah tradisi ngeteh ini artinya klaim sejarah ini lagi-lagi klaim sejarah tradisi ngeteh itu memang lestari sampai sekarang itu ada apa namanya ada aspek-aspek tertentu ketika orang tidak bisa menikmati teh atau tehnya disajikan tidak enak maka muncul istilah koyo-uyo jaran seperti kencing jaran kencing kuda itu ada istilah itu sebegitunya jadi istilah itu muncul karena untuk menghakimi itu teh hanya beningan ini jadi ngeteh itu bukan urusan sepele lanjut oke lanjut nah terus ini toponim kebetulan saya beberapa tahun menekuni tentang kajian toponim kemarin mengejarkan toponim Jogja sebelumnya toponim Magelang sebelumnya lagi toponim Surakarta ini jadi disini saya ingin mengingatkan bahwa tema yang ada di kiri kanan kita itu bisa kita tulis ini hanya sekedar kampung nama kampung ini tapi untuk studi sejarah atau studi antropologi kampung ini sangat-sangat dinamis sekali gitu bukan bukan tidak bisa diremehkan gitu ini bahkan Pak ini saya menulis di tribun jateng itu dengan latar belakang Pak Lurah saya itu telpon atau telpon saat itu belionya itu gak mudeng ketika ditanyai anak SMP dan anak SD tentang sejarah asal-usul daerah itu kampung teluan itu apa Tomasiri gitu makanya itu percakapan itu saya jadikan lead saya jadikan parga pertama pembuka di 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 tulisan esai itu yang dimuat di tribun jateng artinya apa bahwa Pak Lurah gak bisa padahal ini pertanyaan sepele kan gitu oh sejarah kampungnya nah ini artinya bahwa tema sejarah kampung ini bisa kita garap dan kita kabarkan ke ke media gitu media cita atau media online gitu jadi kalau kita berpikir sederhana ya janganlah janganlah belajar yang sulit-sulit dulu belajarlah yang ada di kiri-kanan Anda salah satunya kampung kampung Anda gitu kenali dulu kampung Anda gitu nah ini bukti bahwa sekitar kita itu banyak sekali bersyarakat tentang tema ini sekalipun hanya sekedar asal-usul nama kampung gitu ini kampung Solo di jeragan dari kata Jrogo Jrogo itu petuk abdi dalam yang yang membuat apa bahan dari batu ya jadi itu para perajin keraton yang yang memukuli batu entah itu dibikinkan nisan atau umpah itu itu disebut Jrogo kemudian mereka menempati ruang sosial ini masyarakat lalu menamanya kampung Jrogo gitu lanjut nah ini ini Desember 2019 saya membengok atau berteriak di Solopos itu terkait dengan aksi vandalisme yang dilakukan oleh Pemkot jadi ini sebenarnya belum ditetapkan cakar budaya tapi memang sudah cakar budaya sorry ini bangunan sejarah hanya saja belum ditetapkan itu yang ironisnya nah saat itu komunitas kami Solo Society itu menemukan sebuah bangunan yang merekonstruksi dari peta dan serat-serat kita kita rekonstruksi menemukan ada kantor penting sosro negara namanya di kepatian itu kantor yang tersisa satu-satunya tersisa itu kita melakukan jelajah setelah setelah riset kita melakukan jelajah ada sebuah jejak-jejak sejarah yang menarik itu terjadi pada saat Oktober akhir kita melakukan jelajah eh Desember itu sudah hilang gitu dibulldoser oleh Pemkot kita jelas otomatis kecewa muak marah kan gitu oh kita anak-anak muda ini seorang gak diberi apa apanya dana riset kita bantingan sendiri itu menemukan sebuah bangunan bersejarah dan sangat unik eh tiba-tiba pemerintah kota malah menghancurkan akhirnya saya bengok jadi menulis saya tidak lagi tidak perlu menulis buku tapi menulis esai populer itu saya kirimkan di di Solopos dan ini viral kemudian viral artinya apa kekuatan esai ternyata mampu menggerakkan apa namanya publik artinya sekalipun bangunan tidak dibangun kembali tapi itu menegaskan bahwa oh ternyata ada publik yang mengontrol Pemkot ada komunitas yang berusaha untuk menyemprit Pemkot jadi tidak seenak udeli dewi pertama itu kedua publik sadar bahwa oh ternyata di di Solop masih ada bangunan bersejarah yang menarik sekalipun sekalipun akhirnya rata dengan tanah tapi akan lebih berhati-hati untuk memelihara cagar budaya ataupun bangunan bersejarah jadi disini tujuan saya bukan lagi uang bukan saya panggung bukan lagi apa namanya untuk asistensi enggak tapi advokasi menuliskan esai berusaha untuk mengingatkan Pemkot lanjut oke lanjut nah ini ini KR kemarin bulan Juli saya menulis tentang ontel jadi respon saya merespon adanya pandemi kemarin kan muncul ya penyuka sepeda hobi ontel yang dadaan itu dan sekarang pun sudah berkurang aktivitas ontel itu sudah berkurang hanya apa namanya sesaat aja disitu saya berusaha mengamati berusaha mengamati tren ini apa ini ontel saya tulis saya tulis di KR dan di MUA dan disini saya menggunakan bahasa populer bahasa-bahasa yang yang tidak ilmiah yang tidak daki-daki dan saya buktikan bahwa ontel ini dari masa ke masa dalam sejarah Jawa sejarah Hindia Belanda itu selalu mendapatkan tempat jaman apa namanya era kolonial itu dulu munculnya sepeda itu menggeser turonggo konsep turonggonya jaran yang digunakan oleh para bangsawan atau pria itu sudah mulai bergeser kemudian hadirnya sepeda konsep turonggonya diganti dengan sepeda yang semula jaran nah ini ini saya tuliskan kemudian saya menggunakan karya sastra juga ini artinya apa bahwa fenomena ontel ini bukanlah fenomena baru bagi sejarah selalu selalu oh itu setau oh itu bukan barang baru makanya saya buka catatan sejarah arsip-arsip atau sepun serat yang mengisahkan tentang ontel saya tuliskan ini jadi mau gak mau kita harus peka untuk merespon apa namanya fenomena bahwa sejarah tidak selalu ketinggalan dia tidak selalu kalah dengan persoalan dengan ilmu politik dengan ilmu sosiologi ataupun antropologi dia selalu mengikuti lanjut mau gak lanjut nah ini spirit kapujangga dan pembuktian publik jadi ini menuliskan tentang komunitas saya jadi dalam saya berproses itu dalam wadah komunitas dengan teman-teman itu berusaha untuk memberi sesuluh atau memberi penerangan pada masyarakat tanpa tanpa bantuan pemerintah itu benar-benar kocak pribadi di situ saya ingin menegaskan bahwa komunitas ini bukan hanya bergerak seperti IO saya gak mau itu kan sekarang kan banyak ya komunitas-komunitas itu bergerak seperti IO ada dana dari pemerintah kemudian menjalankan kegiatan kalau tidak ada dana kemudian tenggelam itu komunitas siluman dalam bahasa kami komunitas siluman muncul ketika ada dana nah disini saya mengkritik bahwa komunitas itu harus juga menulis untuk apa untuk eksistensi diri untuk pembuktian publik ini pembuktian publik apa ya biar masyarakat tahu kepakaran anda kepakaran dalam wadah ini terjelaskan oh ini benar-benar kerja-kerja sejarawan ini kerja-kerja filolog nah disini kemudian saya kaitkan dengan spirit kapujanggan apa maknanya bahwa Solo itu kan melahirkan Renggawarsito Patmosu Sastro terus W.S. Reindra Saparti Joko Darmono itu sangat banyak sekali merentang dalam ruang dan waktu disini saya berusaha untuk menggandengkan lagi mata rantai yang terputus artinya apa bahwa spirit kapujanggan harus kita pelihara harus kita rawat lewat komunitas-komunitas ini komunitas tidak lagi I.O tapi juga pemikir juga pelaksana dan juga penulis nah ini sekalipun ESE pendek tapi ini menegaskan eksistensi dan pembuktian publik terkait dengan kerja-kerja intelektual dalam komunitas setelah tulisan jadi ini baru tadi kan tulisan yang sudah terkirim sudah jadi sebelum terkirim ini ini kembali ke prosesnya ada proses penyuntingan saya pun mengalami ketika tulisan sudah jadi tiba-tiba saya kirim ternyata ada salah terutama untuk teman-teman jarah ini salah angka saja sudah bermasalah salah penyebutan nama juga bermasalah makanya ketika tulisan sudah jadi saya berusaha untuk ngalih menjauhkan diri dulu untuk apa ya biar otak kita adem kemudian kita mempersiapkan diri sebagai pembaca tidak lagi sebagai penulis ya itu sudah berbeda nanti nanti kalau sebagai penulis akan merecoki terus kita posisikan diri sebagai pembaca kemudian kita periksa EGD-nya tahunnya logika berpikir meloncat-loncat enggak ini faktanya kemudian struktur kalimatnya seperti apa ini jadi dalam proses menulis saya tadi tulisan yang terkirim itu ada kalanya juga salah salah tahun salah tanggal itu bagi studi sejarah bermasalah banget ini jadi ada fase penyuntingan lanjut nah ini ada beberapa alamat media yang bisa kita cemplungi yang kita tuliskan sekarang media cetak kan banyak bertumbangan ya makanya saya kasihkan yang online aja ini ada yang ada honornya ada sekedar untuk latihan tidak ada honornya tapi untuk latihan enggak masalah gitu toh nanti tulisan itu bisa kita kumpulkan jadi buku karena sudah terbaca dan dan apa namanya terakui secara secara keredaksian ini ada detik kom itu honor 500 jalan damai itu dibawa payung apa badan penanggulangan teroris itu ini ini dikelola oleh negara itu honornya sekitar 200 ribu kan lumayan lumayan untuk beli pulsa atau jajan mi hayam kemudian alif ini tentang Islam-Islam itu mongabai itu tentang lingkungan jadi wacana-wacana kritis atau pengetahuan pengalaman tentang lingkungan hidup itu bisa dituliskan di mongabai ini ini honornya 500 juga menarik kemudian alenia itu bisa dikirimi juga kemudian mojok yang pengen nulis sejarah yang banyol-banyol humor-humor itu ya kelinyengan itu bisa ke mojok jadi menulis sejarah tidak serius gitu tapi dalam dalam bahasa guyonan itu bisa ke mojok ini gitu kemudian kompas kompas cetak dan kompas ID itu beda ini sekarang ada tiga tiga tulisan yang tayang di di online kayaknya di ini seharinya gitu kemudian islami.com kalimat sawah ini yang ngelola teman-teman UMS kalau gak salah di Solo itu kajian tentang keagamaan kemudian historia hamilnya Kang Hendry ini bisa dikirimi juga tapi saya kebetulan belum pernah dimuat ya saya ngirim sekali kali ya tapi belum pernah dimuat oke gitu kemudian Tirto saya beberapa kali di Tirto juga artinya ini ini sekalipun media masa cetak gulung banyak yang gulung nanti kar atau mengalami penyempitan tapi media online tetap ada kita bisa bisa ngirim-ngirim SSE populer gitu lanjut mas lanjut oke sekian dulu Maturnuun pengalaman detungingan pengalaman dari saya nanti kita bisa obrolkan lebih jauh Maturnuun Mas Abid terima kasih Mas jadi nanti mungkin mahasiswa kita bisa diberi trik tentang bagaimana mengolah tulisan sejarah agar menjadi renyah apakah karena jam terbangnya itu juga mempengaruhi atau seperti apa kemudian bagaimana bisa menemukan ide seperti itu kemudian pembicaraan yang ketiga ini adalah dari Historia ID ini saya melihat bahwa Historia ID itu gercep sekali ketika ada isu tertentu kemudian dituliskan aspek sejarahnya ini tokoh di balik layarnya adalah Mas Hendri Isna ini sebagai redaktur dari Historia jadi ketika ada isu apa sekarang paka akan tidak lama kemudian muncul isu sejarah yang serupa nah ini tentang bagaimana sebenarnya proses kreatif dari Historia yang ini mungkin akan kita bisa dapatkan ilmu itu dari Mas Hendri Isna ini karena bagaimanapun nanti banyak ternyata orang-orang di judusan sejarah yang mungkin akan mengguluti dunia jurnalistik monggo Mas Hendri kami bersilakan ya terima kasih Mas Habit suara saya dengar cukup jelas 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 oke terima kasih selamat pagi menjelang siang Pak Dekan Pak Kajur dan Prof Reza Mas Heri dan Bapak Ibu dosen guru-guru teman-teman mahasiswa yang mengikuti webinar ini saya akan coba lanjut temanya karena ini seperti benang merahnya sama gitu ya dari Prof Reza kemudian ke Mas Heri bisa dibantu Mas Habit ininya di bagian atas ya sedikit ingin saya sampaikan bahwa saya merasa dari paparan Prof Reza tadi mendapatkan semacam landasan ilmiah gitu tentang apa yang kami kerjakan selama ini jadi historia historia ID sebagai upaya melakukan disrupsi sejarah sebenarnya kalau Mas Heri tadi mungkin pada tataran personal dan komunitas gitu ya komunitas sejarah kami di historia ID dalam skop institusi industri gitu jadi kami mencoba menghadirkan informasi informasi sejarah dengan memadukan riset sejarah dan kerja jurnalistik sebenarnya kurang lebih sama proses yang kami kerjakan dari sisi konten dengan yang tadi sudah disinggung oleh Mas Heri next selanjutnya mas perlu saya sedikit informasikan bahwa historia ID tahun ini kami merayakan satu dekade jadi sudah 10 tahun historia berdiri tetapi ide untuk mewujudkan historia ini sebenarnya cukup lama jadi ide pemilik idenya itu disini ada Mas Boni Triana selaku pemimpin redaksi dan Mas Budi Setiono redaktur pelaksana idenya sebenarnya dari sekitar tahun 2004 jadi cukup lama ke realisasinya di tahun 2010 jadi awalnya Mas Boni dengan Mas Budi ini dua-duanya alumni dari Universitas Penogoro jurusan sejarah awalnya mereka membuat namanya Mesias mungkin ada yang kenal namanya Masyarakat Sadar Sejarah betul jadi awalnya dari sana bentuknya organisasi termasuk juga ada perpustakaan diskusi komunitas bahkan penerbitan buku jadi awalnya dari situ Mas Boni dan Mas Budi kemudian bekerja sebagai wartawan jadi dari sini mungkin muncul ide untuk gimana caranya agar kita membuat sebuah media yang khusus tentang sejarah begitu akhirnya kemudian pada tahun 2004 Mas Boni ini mendapatkan undangan dari Brazil untuk mengikuti seminar tentang sejarah gerakan pemuda jadi di sana menemukan di lapak-lapak koran ada majalah sejarah meskipun dia gak tahu bahasanya bahasa Spanyol mungkin atau bahasa Brazil jadi dari sana muncul inspirasi bahwa ternyata di negara-negara luar itu sudah lama ada media yang 100% membahas tentang sejarah mungkin di dalamnya termasuk juga budaya dan arkeologi dan semua yang beririsan dengan sejarah begitu dari sana muncul ide untuk bagaimana caranya menghadirkan media di sejarah di Indonesia dan sampai saat itu dirasa memang belum ada jadi akhirnya ketika kembali ke Indonesia ide itu tetap dijaga gitu tetap dijaga dari 2004 sehingga akhirnya berusaha kita wujudkan itu baru di 2009 2009 itu kami mencoba merancang begitu ya gagasan awalnya memang di awal di tahun-tahun itu mungkin digital atau internet belum begitu masif ya jadi kami tetap karena kami ada wartawan-wartawan cetak begitu jadi tetap punya ambisi untuk merealisasikan ide media sejarah ini dalam bentuk cetak jadi perencanaan awalnya majalah cetak kita sudah bikin desainnya begitu dengan mengadopsi berbagai desain dan konsep dari luar nah kita kemudian mencoba ke beberapa investor yang mungkin tertarik untuk mendanai media ini tapi ternyata memang agak sulit karena mungkin juga media bisnis media bisa dibilang bukan bisnis yang mengiurkan jadi akhirnya kami mencoba mewujudkannya meskipun tidak dalam bentuk cetak dulu akhirnya pada 2010 setelah perusahaan dibentuk sebagai badan hukum medianya kami membuat dalam bentuk online dulu jadi namanya dulu domainnya majalah striphistoria.com karena ide awalnya memang majalah jadi selalu ada kata majalah kita tetap pertahankan jadi 2010 10 April 2010 majalah historia itu berdiri kami membuat konten-konten di online dan ternyata pembacanya cukup lumayan tinggi cukup lumayan tinggi dan bahkan seringkali bandwidth abis karena mungkin banyak yang akses jadi bahkan ada pengalaman-pengalaman karena dengan online kan tulisan-tulisan kita bisa dibaca dimanapun berada jadi datang respon yang positif terhadap media sejarah ini jadi kuncinya memang tadi di proses pembuatan konten yang populer tadi sehingga itu menjangkau lebih banyak pembaca nah kemudian pada kami tetap berambisi untuk tetap membuat cetak jadi ini karena memang ide awalnya memang majalah cetak begitu jadi meskipun kami sudah bikin yang online awalnya tapi kemudian tetap ingin merealisasikan majalah yang cetak akhirnya di tahun dua tahun setelah kurang lebih dua tahun setelah online 2012 itu kami mendapatkan investor kemudian melakukan merger dengan geomedia kalau sekarang online-nya itu ada geotimes mungkin kenal ya geotimes itu saudara dulu kita satu grup nah investor ini bersedia untuk mewujudkan gagasan kami untuk membuat majalah cetak jadi pada 2012 kami mulai menerbitkan majalah cetak dengan edisi perdana yang cukup tebal hampir 150 halaman kami mengangkat tokoh perempuan Ibu Maria Ulfa dan SK Trimurti itu laporan khusus tebal 150 halaman kami melakukan proses kerja jurnalistik sekaligus juga riset sejarah dokumen-dokumen yang apa yang terkait dengan laporan khusus kami kumpulkan kami bertemu dengan keluarga dari tokoh yang sedang kami angkat gitu dalam perkembangannya ada dua yang kami kelola jadi ada online-nya tetap jalan kemudian majalah cetak juga tetap jalan karena fokus kami di cetak maka memang pada ketika ada majalah cetak kami cukup concern di majalah cetaknya jadi dalam perkembangannya majalah cetak ini kami sempat terbit sampai 37 edisi memang cukup kendalanya cukup sulit ya dalam membuat media sejarah seperti ini karena mulai dari mungkin pemilihan tema yang menarik kemudian pencarian sumber kerja di riset-riset jadi kami waktu menerbitkan majalah cetak sekitar kadang tidak tentu dalam artian sekitar dua bulan sekali atau satu bulan sekali kalau lebih cepat tapi kita berusaha memang kendalanya pada saat itu era media sudah mulai beralih sudah mulai beralih ke media digital tetapi kami tetap masih mempertahankan majalah cetak dan kami cetak sekitar 3.000 awal-awal sempat 5.000 eksemplar kemudian 3.000 eksemplar sebenarnya sambutan dari pembaca itu cukup cukup antusias jadi misalkan kami punya pelanggan-pelanggan itu dari perpustakaan-perpustakaan sekolah begitu kampus bahkan yang menarik itu kami punya pelanggan khusus dari Malaysia jadi dia mengelola travel sejarah di Malaysia kemudian sekarang membuat penerbitan buku dan ketika majalah historia ini dibawa ke Malaysia itu justru sangat laris di sana jadi terutama untuk konten-konten tertentu salah satunya di slide itu kan ada yang cover Buya Hamka jadi di Malaysia itu Buya Hamka sangat dikenal sekali jadi ketika kami menerbitkan edisi ini justru di sana juga cukup laku jadi mereka menyampaikan bahwa di Malaysia belum ada media seperti ini nah pada fase berikutnya sebagai sebuah industri media tentu saja kami coba tetap bertahan begitu tetapi juga ada di sisi lain ada pihak investor yang juga punya punya wewenang atas nasib media ini gitu kan akhirnya pada 2017 investor geomedia kemudian melepas historia dan historia kemudian diakuisisi oleh GDP Venture GDP Venture ini lini bisnis dari Jarum Group nah kami ditempatkan di grup GPM Networks di grup GPM Networks ini ada media media bolalob khusus futsal kemudian women talk itu tentang perempuan ada opini ID jadi itu kami satu grup jadi sodara nah ketika proses akuisisi ini perusahaan ini adalah perusahaan digital jadi sudah pasti historia kemudian sepenuhnya menjadi digital jadi akhir dari majalah cetak itu berakhir nah jadi kami hanya berhasil mencetak sekitar 37 edisi nah kemudian di di ya lho edisi cetaknya berakhir mas cetaknya edisi terakhirnya 2017 kayaknya pak 2017 iya dari 2012 sampai 2017 akhir ya itu edisi cetaknya nah kemudian setelah diakusi oleh perusahaan baru ini karena semua dia lini bisnisnya adalah digital maka kami harus juga sepenuhnya digital nah disinilah kami berusaha beradaptasi beradaptasi dengan sistem digital itu sendiri kami melihat bagaimana ceruk pembaca untuk untuk media yang sejarah seperti ini jadi berikutnya mas coba jadi ini kurang lebih sebenarnya sama kenapa kemudian apa yang kami kerjakan sebenarnya di historia ID ini dengan konten sejarah yaitu mempopulerkan sebenarnya dengan informasi sejarah yang dipopulerkan informasi itu tidak terbatas lagi berada di lingkup komunitas sejarah yang tadi Prof Reja singgung mungkin hanya dalam bentuk skripsi jurnal disertasi dan hanya ada di rak-rak buku begitu kami mencoba memfasilitasi dengan historia ID agar informasi sejarah itu keluar dari ruang lingkup komunitas sejarah sehingga siapapun sekarang bisa membaca kuncinya memang dipopulerkan tadi Mas Heri sudah melakukannya cukup lama itu juga salah satu upaya begitu pula kami di historia ID juga melakukan hal yang sama ada poin berikutnya tadi juga sudah disinggung mengenai masalah menangkis informasi sejarah yang digunakan sebenarnya untuk tujuan tertentu kita sudah paham ini dan sering banyak informasi yang salah mungkin masih mending tapi memang kalau ada motif dibalik itu yang saya kira perlu diluruskan ini pekerjaan kita bersama yang mengetahui sejarah yang sebenarnya yang berikutnya pada dasarnya sebenarnya peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini itu kan sebenarnya polanya hampir sama dengan dulu begitu jadi sejarah informasi sejarah populer ini bisa menjadi refleksi dan menjadi informasi alternatif sebenarnya untuk para pembaca yang dibanjiri oleh derasnya informasi ya jadi kami menghadirkan informasi yang berbeda gitu yaitu dari perspektif sejarah dengan begitu pembaca akan memberikan insight lain ini sangat minimal sekali yang ketika pembaca habis membaca satu tulisan tertentu misalnya sejarah tertentu mereka mungkin sederhananya hanya bilang oh ternyata ada sejarahnya jadi hal seperti itu kadang muncul dan sering karena tadi orang-orang di kontek di luar komunitas sejarah mereka mungkin tidak terlalu aware tidak terlalu mengamati aspek sejarahnya karena itu kami mencoba menyajikan tulisan-tulisan sejarah yang sifatnya itu meluas dan mendalam meluas dalam artian semua tema yang terkait dengan kehidupan sehari-hari itu sebenarnya bisa kita telusuri sejarahnya jadi informasi-informasi yang muncul sekarang itu kita bisa berikan perspektif sejarahnya jadi tadi Mas Sabit bilang historia relatif cukup gercep begitu merespon isu sebenarnya kami beranggapan atau meyakini bahwa perisiwa yang terjadi saat ini sebenarnya ada sejarah yang bisa kita pelajari seperti itu yang mendalamnya dalam bentuk tulisan-tulisan yang relatif panjang jadi kami punya laporan khusus misalkan itu memang proses kerjanya cukup lama karena harus melakukan liputan lapangan mungkin riset di ARSIP di Perpustakaan Nasional penulisan yang proses cross-check penemuan arah sumber jadi ada penul tulisan-tulisan yang sifatnya mendalam dalam bentuk laporan khusus berikutnya mas ya berikutnya lagi nanti setelah itu ya tadi yang kami sebut sebagai tulisan yang luas itu artinya semua kategori atau semua tema kami coba tulis ya karena dengan cara seperti itu sebenarnya meluaskan pembaca jadi jadi kita menjadi semacam proaktif terhadap apa kebutuhan dari para pembaca karena masing-masing pembaca itu punya kecenderungan atau punya minatnya masing-masing gitu ya ada mungkin yang apa suka dengan olahraga atau dengan budaya gitu ya atau dengan yang lagi tren saat ini misalkan kuliner misalkan tadi seperti sudah dipaparkan mas Heri jadi kami coba tulis apa yang sekarang menjadi tren dan itu menjadi tema yang juga sebenarnya menarik di dalam penulisan sejarah jadi sejarah kemudian mengubah mengubah mindset orang bahwa sekarang ternyata sejarah itu sebenarnya bisa menceritakan beragam hal bahkan hal-hal yang mungkin dianggapnya sepele tapi ternyata juga ada sisi cerita dari masa lalu cerita tersebut jadi kami punya bagi ke berbagai kategori yang cukup banyak mulai dari agama sampai laporan khusus bahkan sains dan memang dari sisi pembaca memang sangat beragam jadi karena umumnya sejarah yang diajarkan misalkan di sekolah ataupun kemudian di universitas kan kita sebagian besar cenderung ke sejarah sifatnya politik begitu ya memang sejarah itu yang cukup tinggi pembacanya tapi kami tetap menghadirkan tulisan-tulisan sejarah yang terkait dengan bidang lain meskipun itu pembacanya memang tidak sebesar tema yang misalkan politik tapi dengan seperti itu keragaman tema itu menjadi pembaca sejarah menjadi semakin luas selain produk selain dalam bentuk tulisan kami juga membuat produk dalam bentuk video nah ini ini sebenarnya penting karena sekarang eranya sudah era digital pengguna internetnya di Indonesia sudah sangat tinggi tadi Prof Reja sudah menunjukkan datanya semua orang punya sosial media semua sosial media yang ada juga cukup besar di Indonesia penggunanya jadi kami mencoba membuat sebuah konten yang bisa muncul di platform sosial media tadi jadi memang pembacanya jadi disuguhi kami menyuguhkan informasi informasi sejarah behavior atau kebiasaan pengguna sosial media kan berbeda-beda antara Facebook Twitter Instagram misalkan jadi dengan membuat konten dalam bentuk video itu itu akan menjangkau juga para pembaca harapannya sebenarnya dari video ini video kan sangat singkat apalagi kalau di sosial media itu biasanya dibatasi di Twitter kalau tidak salah cuma 2 menit atau 3 menit jadi kami harus mengemas satu informasi sejarah dalam waktu yang terbatas itu harapannya sebenarnya dengan seperti itu orang yang setelah menonton video itu itu mau membaca informasi lebih luasnya lebih dalamnya jadi misalkan kami membuat video history in one minute jadi video informasi sejarah hanya dalam satu menit memang itu akan sekilas saja tapi kami mencoba dari informasi sekilas itu se efektif mungkin pesannya sampai atau bahkan mungkin memantik orang yang setelah melihat itu menjadi ingin membaca jadi story in one minute ini video satu menit dan pionir juga satu menit itu berasal dari tulisan-tulisan panjang ini memang kemampuan di tim visual terutama yang bikin skrip untuk memadatkan informasi yang cukup panjang ke dalam skrip yang satu menit ini masih terus dan penontonnya biasanya cukup besar karena orang di sosial media itu kan senengnya kalau nggak nonton video ya lihat gambar jadi terutama misalnya di instagram hasilnya memang cukup besar orang-orang yang melihat video yang kami buat produk video lainnya itu dialog sejarah dialog sejarah ini rutin kami kerjakan apalagi setelah pandemi ini jadi setelah pandemi ini kami bikin acara live dialog sejarah setiap minggu setiap hari selasa langsung dipandu oleh Emreti Surya Mas Boni temanya beragam dan biasanya sebagai media kami harus tanggap terhadap isu yang sedang ramai jadi tema yang kami angkat biasanya juga terkait dengan isu atau berita yang sedang terjadi begitu jadi di dialog sejarah ini kami memberikan perspektif sejarahnya kemudian video berikutnya itu yang asal-usul itu juga video tapi ini agak panjang kalau history in one minute cuma satu menit asal-usul itu sekitar lima menitan kemudian ada tokoh dan idola ini juga video meskipun belum banyak ini sebenarnya upaya untuk menjangkau lebih luas lagi dan agar dengan pendekatan idola ini apa tokoh ini ini mungkin akan menjangkau pen base jadi pen tokoh itu misalkan kami pernah bikin tokoh dan idola Ariel Noah kita tahu Ariel sangat terkenal sekali jadi kami coba bikin video temanya itu tentang siapa sebenarnya idola dalam sejarah Ariel ini kebetulan Ariel kalau gak salah nyebutnya dia tokoh idolanya Tan Malaka nah kami mencoba menanyakan atau menggali apa alasannya mengidolakan Tan Malaka terus kemudian pemikiran seperti apa gitu meskipun kadangkala memang karena kita berhadapan dengan publik figur jadi harus ada pendampingan konten misalnya itu juga perlu dilakukan misalnya tokoh idola berikutnya itu Gilang Ramadhan pemain drummer jadi dengan mengangkat tokoh publik figur kami bawa ke konten sejarah itu harapannya akan membuat orang kemudian juga menaruh minat terhadap konten-konten yang sifatnya mengandung unsur sejarah jadi ini sebenarnya upaya semakin meluaskan agar konten sejarah itu disukai oleh para pembaca kemudian video berikutnya itu kami bikin animasi dan footage jadi ini gabungan jadi gabungan antara footage yang kami shoot misalnya atau footage dokumenter sejarah dengan yang dari lapangan kemudian dikasih sisipan animasi ini contohnya yang kami pernah buat itu tentang sejarah Tionghoa dan Rengas Dengklok jadi ini juga cukup panjang videonya sekitar 15 menit video berikutnya itu tentang animasi pool jadi 100% tadi Pak Frop Reja sempat menyinggung mengenai komik begitu ya kami dulu waktu majalah cetak pernah ada 1-2 edisi yang mencantumkan komik dari laporan khususnya tapi di video animasi ini ini full 100% sejarah ditampilkan dalam bentuk animasi jadi ini sebenarnya juga untuk menjangkau pembaca atau penonton generasi terkini yang saya kira senang dengan komik dengan manga dengan budaya populer saat ini jadi dengan begitu para penonton atau pembaca sejarah akan semakin luas lagi jangkauannya terakhir ini dokumenter ini yang sedang kami kerjakan namanya ini proyek lidar Sriwijaya jadi ini bisa dibilang untuk pertama kalinya proyek ini melakukan pemindaian dari udara kawasan Sriwijaya di Muara Jambi jadi data ini bisa digunakan oleh para arkeolog dalam melakukan ekskavasi acaranya selain dokumenter ini juga ada live dialog sejarahnya kebetulan kemarin acaranya hari selasa kemarin dialog sejarahnya tentang Muara Jambi konten lain yang juga kami produksi itu dalam bentuk grafis ini saya kira juga lagi lagi tren juga konten tulisan kemudian dikemas ulang menjadi grafis singkat jadi ini tidak banyak ada 2-3 yang kita buat ini setiap hari muncul di sosial media platformnya berikutnya mas sebelumnya mungkin sebelumnya tadi ada data yang ingin saya sampaikan media sejak historia sebagai media sejarah disebutnya media yang nis kalau istilah sekarang nis artinya ceruk ceruknya itu spesifik jadi terutama pasti pembacanya adalah orang-orang yang punya minat punya atensi terhadap sejarah tetapi dengan membuat konten yang beragam mulai dari konten tulisan secara populer kemudian video animasi dialog itu harapannya ceruknya membesar jadi orang-orang yang di luar komunitas sejarah juga mulai sadar mulai berminat terhadap konten sejarah jadi ini data data pengunjung historia kurang lebih seperti ini ini datanya sampai Oktober ini jadi perbulan yang mengunjungi historia ini untuk media nis saya kira cukup lumayan jadi dalam satu bulan sekitar 2 juta user 2 juta pengunjung user itu per orang kemudian page view nya juga sudah lumayan dan ini yang menarik new user ini artinya pendatang baru pembaca baru ini cukup signifikan jadi artinya konten sejarah sekarang semakin semakin disukai oleh banyak kalangan yang juga menarik adalah dari sisi umur nah di awal-awal historia concern di digital misalnya di 2018 gitu ya itu komposisi umur itu sebagian besar mungkin generasi generasi X kali ya jadi yang umur-umur 30-an gitu jadi generasi-generasi lama yang lahir di tahun 80-an karena tapi kemudian dalam perkembangannya setelah kami berlakukan inovasi konten dengan cara tadi membuat konten-konten video gitu komposisinya pertumbuhannya mulai membesar di di pembaca atau pengunjung dari umur 18 ini artinya ini generasi Z ini jadi generasi sekarang yang melek teknologi yang lahir di tahun 95 ke atas jadi bahkan sekarang presentasinya paling besar ini sebenarnya mengembirakan artinya setidaknya ini dari data historia sebenarnya ini cukup mengembirakan karena generasi terkini yang lahir langsung berhadapan dengan dunia digital itu sudah mulai suka dengan konten-konten sejarah artinya sebenarnya ini peluang juga untuk mengembangkan pembaca atau pengunjung ke media historia atau ke tema yang sejarah ini sosial media historia dari sisi follower juga cukup signifikan tumbuhnya juga cukup pesat kami sangat mengandalkan sekali ke sosial media karena pembaca banyak sekali yang datang dari sosial media jadi karena saat ini kan orang cenderung beraktivitas dengan sosial media jadi sosial media menjadi media untuk memberikan informasi sejarah karena kalau misalkan mengandalkan dari google search misalkannya itu sangat sulit dalam artian pasti yang akan muncul adalah media-media besar bukan media yang spesifik media yang nis pasti yang muncul ada media-media berita yang besar makanya sosial media itu sangat penting sekali berikutnya mas satu lagi ya ini tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang produk online yang kami produksi rutin setiap hari selain produk online tadi kami juga membuat produk offline jadi ini kegiatan di luar dalam bentuk proyek-proyek yang cukup cukup mendapat antusias yang tinggi setiap tahun kami punya proyek cukup besar yang menarik pengunjung sangat besar juga dan bahkan menjadi pemberitaan yang luas begitu sebelumnya misalkan di tahun 2018 kami bikin acara surat pendiri bangsa jadi ini pameran kerjasama dengan kebudayaan dan museum nasional jadi kami membuat pameran dengan konsep yang yang bisa menjangkau pembaca atau pengunjung yang lebih luas jadi tampilan pameran yang harus bisa menarik generasi yang sekarang karena ini kan sesuatu yang kegiatan yang edukatif tapi juga kadang kurang diminati misalkan di pameran itu makanya kami membuat dari sisi pemilihan tema saja itu cukup penting jadi membuat pameran surat pendiri bangsa jadi kami memamerkan surat-surat tokoh bangsa mulai dari Soekarno sampai Kartini tapi surat yang dipamerkan itu adalah surat-surat yang sifatnya personal nah itu yang saya kira menariknya menarik bagi pengunjung jadi bukan lagi surat yang tentang politik pergerakan misalkan tapi tentang hal yang sangat personal sekali dari tokoh-tokoh ini ini cukup berhasil kemudian tahun berikutnya kami mengadakan projek tes DNA ini juga cukup menarik karena ini mengundang orang untuk kami memilih sekitar 10 orang untuk di uji tes DNA-nya dan untuk melihat persebaran DNA di setiap orang orang Indonesia ini juga cukup tinggi animo pengunjungnya dan kami berencana mudah-mudahan bisa keliling ke beberapa kota sayang sekali ini pandemi jadi agak terganggu kemudian acara offline berikutnya yang ngobras ini kayak talk so biasa diskusi sejarah tapi karena pandemi kemudian beralih ke online dialog sejarah di setiap minggunya bahkan tadi projek DNA itu kemudian karena pemberitaan yang luas pengunjung yang besar dan mendapat respon yang positif istoria kemudian terpilih oleh lain Indonesian Award sebagai most innovative partner untuk projek tes DNA ini jadi ini salah satu pengakuan dan gaung dari projek pameran projek DNA ini cukup cukup mendapatkan antusias dari pengunjung yang terakhir ini yang sedang berjalan projek LIDAR Sriwijaya proses proyek pencitraan dari udara untuk melihat potensi arkeologi sebenarnya ini yang mungkin bisa menjadi petunjuk bagi para arkeolog untuk menggali apa bangunan-bangunan kuno di wilayah Sriwijaya yang masih sangat luas jadi ini projek yang sedang berjalan berikutnya mas nah ini sebagai sebuah industri media kami juga sangat bergantung kepada aspek bisnis jadi ini 10 tahun bertahan juga karena dukungan aspek bisnisnya juga tetap harus berjalan kami di konten ya mungkin hanya bisa memproduksi konten dan sesekali mensupport kebutuhan dari tim marketing tim sales gitu nah nah jadi ketika proses disrupsi sejarah dalam institusi industri media memang ini sangat penting sekali aspek ini karena ini akan mendukung keberlanjutan sampai kapan kami tetap bertahan jadi dari kegiatan offline online offline kami juga memberikan jasa atau service atau konsultan konsultan gitu ya untuk konten-konten yang terkait dengan kesejarahan jadi sebenarnya bisa sejarah ini cukup diminati oleh institusi oleh lembaga yang punya sejarah yang cukup lama gitu jadi ada kalanya mereka ingin mendokumentasikan sejarahnya gitu misalkan yang pertama kami melakukan riset dan penulisan buku ini kebetulan ini sejarah tentang PB Jarum jadi umurnya sudah 50 tahun ketika akan ulang tahun ke 50 kami mengerjakan bukunya untuk kado ulang tahun kemudian kami pernah melakukan riset untuk pembuatan konten museum ini contohnya museum Multatuli di Rangkas Bitung jadi ini sebenarnya potensi di dalam sejarah sebenarnya potensi dalam bidang sejarah ini salah satunya jadi kita yang berkutat di dalam sejarah sebenarnya punya potensi yang besar juga sebenarnya asal tadi yang disinggung Prof. Reza kita harus memiliki inovasi-inovasi untuk mengkonstruk konten sejarah tadi jadi ini disrupsi marketing sejarah saya kira jadi ini yang kami lakukan jadi harus berilingan antara penyajian konten sejarah dengan aspek bisnisnya agar keberlangsungan ini tetap berjalan sampai saat ini historia sudah berusia 10 tahun dalam industri media biasanya hitungannya 5 tahun sekali jadi ini baru tangga kedua sebenarnya tahap kedua tahap kedua dari sebuah industri media dan ya kami berharap bisa bertahan berkembang dan bisa menjadi tempat juga bagi teman-teman yang lulusan sejarah misalkan untuk berkarya dan bekerja misalnya di historia karena sumber daya di historia ini terutama konten saja misalkan itu sebagian besar itu lulusan sejarah jadi di tim redaksi itu ada dari sejarah Undi Universitas Penogoro ada dari UI kemudian dari UNPAD juga ada kemudian dari UGM jadi saya kira mungkin ke depan mudah-mudahan ada yang dari UNES bergabung di historia kami juga sebenarnya membuka kesempatan untuk penulis dari luar tadi Mas Heri sudah menyebut media kami juga meskipun memang kami belum cukup konsisten dalam menampung tulisan dari luar hanya beberapa yang pernah nulis karena ini memang perlu dikelola dengan fokus jadi kami tetap membuka kesempatan penulis dari luar jadi mungkin teman-teman atau Mas Heri nanti silahkan bisa nanti kirim ke saya bila ingin mengirimkan tulisan begitu pula dengan teman-teman yang lain silahkan dicoba jadi kami juga sangat terbuka karena kami di redaksi sangat terbatas timnya sangat terbatas hanya sekitar untuk konten saja hanya sekitar 12-13 orang untuk membuat konten yang begitu beragamnya jadi penulis dari luar juga sangat membantu dalam mengisi konten di historian mungkin itu Mas Habit selanjutnya nanti kita bisa diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Henry yang sudah membuka sedikit tentang dapurnya di Historia ID jadi beberapa ini menjadi satu peluang sebenarnya ya untuk mahasiswa-mahasiswa atau peminat sejarah untuk bisa menuliskan atau mengirimkan tulisannya di Historia ID Bapak Ibu dan para peserta sekalian disini sudah ada beberapa pertanyaan yang berhasil tampung di dalam Q&A mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan itu yang pertama ini ditujukan kepada Prof. Reza yakni dalam hal metodologi sejarah adakah karakter mendasar yang harus dilakukan oleh sejarawan pada saat melakukan tahapan kritik sumber untuk sejarah visual jadi bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh sejarawan ketika melakukan kritik sumber terhadap sejarah visual lalu kemudian bagaimana pula sejarawan menyikapi munculnya deep fake dari video jadi ada video-video yang mungkin direkayasa sedemikian rupa karena sekarang teknologinya sudah maju lalu bagaimana cara sejarawan untuk melakukan kritik jika ada video-video yang sifatnya deep fake atau ada semacam manipulasi dengan bantuan teknologi itu pertanyaan pertama kepada Prof. Reza kemudian pertanyaan yang kedua ini juga masih disampaikan untuk Prof. Reza jadi tadi disebutkan bahwa secara visual bisa dibuat komik dan belum ada yang membuat nah ini guru tersebut ternyata tertarik dari Ibu Sicilia dari guru sejarah di SMA saya tertarik jika saya membuat komik sejarah dan menceritakan tentang tokoh sejarah pertanyaannya apakah boleh gambarnya itu gambar komik pada umumnya bukan karikatur juga bukan gambar tokoh tersebut artinya mungkin gambarnya gambar yang tidak mirip dengan orang itu mungkin tapi kemudian bisa dibuat ataukah memang harus secara perwatak atau per apa namanya visualnya kemudian secara wujudnya itu harus sesuai dengan karakteristiknya itu kepada Prof. Reza kemudian pertanyaan ditujukan kepada Mas Jari Priyatmokon jadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana cara mengaplikasikan metodologi sejarah dalam penulisan populer sehingga kita tidak terjebak dalam opini-opini yang berkembang khususnya yang ada di masyarakat sehingga akan memunculkan tulisan yang sifatnya orisinil yang belum ada nah ini mungkin kan sangat berpengalaman ini Mas Jari ketika menceritakan sesuatu membuka seracentini membuat suatu tulisan membuka berita-berita kuno lain ini bagaimana cara kita untuk bisa mengaplikasikan metodologi agar tulisan kita itu tidak itu-itu saja nah sehingga akan memunculkan sesuatu yang baru kemudian pertanyaan selanjutnya ini mungkin ditujukan kepada semuanya dari Heri Anggoro Jatmiko jadi sependek amatan dan pengetahuan saya dari dulu sampai sekarang selalu di sekitar permasalahan bagaimana sejarah bisa populer dan dinikmati masyarakat seluas-luasnya dan tetap penting bagi kehidupan masyarakat mengapa hal ini tetap menjadi masalah artinya mengapa sejarah itu perlu dibuat populer sehingga apa saja sebenarnya hambatan-hambatan di dalam masyarakat kita apakah ini khas masalah di Indonesia atau juga terjadi di negara-negara lain mungkin ini untuk seluruh narasumber dan kemudian untuk khusus kepada Mas Henry terkait dengan siapa saja yang bisa mengisi konten pada historia ID tadi sudah dijawab semuanya sebenarnya bisa lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya serta bagaimana kaedah-kaedah penulisannya agar bisa menjadi tulisan yang sesuai dengan standar historia saya kira itu ada beberapa pertanyaan dua kepada Prof. Reza kemudian satu kepada Mas Henry satu kepada Mas Henry dan ada satu pertanyaan umum ya ini tentang apa sebenarnya hambatan-hambatan menjadikan sejarah populer untuk seluruh narasumber mungkin kepada Prof. Reza kami persilakan baik terima kasih Mas Sabit saya kira pertanyaan yang cukup menarik ya dari Bapak Ibu teman-teman semua dan saya akan mencoba merangkum saja semuanya dalam suatu nafas dan yang pertama dari Pak Asnan ya Asnan namanya siapa Mas Sabit ini tulisannya Asnan Asnan ya Asnan ya betul Asnan ya oke jadi saya kira bicara tentang sejarah visual tetapnya sama pada hal-hal kita merekontik sejarah konvensional maka kita memerlukan adanya sebuah kritik yaitu kritiknya kritik sumber karena kalau kita bicara sejarah dalam kaitannya dengan terutama sejarah kaitan direkontik secara akademik maka kritik menjadi bagian penting karena itu merupakan salah satu elemen dari metode sejarah jadi dengan demikian pada saat kita bicara tentang pertanyaan Mas Asnan tentang aspek metodologi maka elemen paling penting itu ada tahapan itu tetap perlu ditempuhi mulai dari tahapan yang disebut dengan heristik kemudian kritik interpretasi hingga historiografi nah dalam tahapan kritik inilah ini kita bicara tentang tadi saya katakan pada paparan saya betapa kita pada saat melakukan kritik terhadap sumber visual itu kita harus hati-hati dan bahkan lebih hati-hati daripada pasal kita melakukan kritik terhadap sumber-sumber tertulis dalam media-media konvensional di atas kertas nah kenapa demikian karena tadi teknologi yang luar biasa ini memudahkan kita untuk melakukan heuristik tapi juga sekaligus menyulitkan kita pada saat kita melakukan kritik bila kita tidak punya bekal untuk melakukan hal itu semua nah ini juga sekaligus juga tadi untuk bagaimana menyikapi video-video yang yang dengan video-video yang tadi barangkali video-video palsu atau video-video yang manipulatif kita sebenarnya seperti itu nah dalam kaitannya tentunya yang perlu Mas Asnan dan saya kira semuanya kita semua bicara inilah pentingnya kita melakukan kritik sumber visual dalam kritik sumber visual itu pada dasarnya sama saja bahwa kita melakukan kritik eksternal dan juga kritik internal kritik eksternal yang paling penting adalah tentunya kita bicara tentang produsen sumber visual jadi sumber-sumber visual itu kita harus bisa menggiri terlebih dahulu adalah siapa yang memproduksi sumber-sumber visual tersebut ini kita mengarah diantaranya adalah kepada website-website yang kita gunakan untuk kita mengakses sumber-sumber tersebut ataupun lembaga-lembaga yang memproduksi sumber-sumber tersebut maka dalam kaitan ini kita akan bicara tentang sebut dengan kredibilitas institusi atau kredibilitas media online kalau tadi kita bicara dalam kontek kredibilitas maka misalnya mudahnya saya kira sebagai contoh saja pada saat kita bicara tentang yang namanya tadi historia ID maka ini menjadi bagian dari sebuah produser atau produser dari sumber visual yang memiliki tingkat kredibilitas bagus bahkan tinggi karena semua produk-produk visual yang dibuat oleh historia ID itu melalui sebuah proses yang sebagaimana hal kita dibuat dalam rekonomi sejarah ada sebuah tahapan heroisik ada sebuah tahapan kritik dan itu dilakukan dengan secara hati-hati sekali dan ini juga tampak saya kira kalau diperhatikan begitu kayaknya sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Henry tadi historia karena historia tidak hanya menyajikan sumber-sumber sejarah dalam kaitannya dengan tulisan sejarah tapi juga ada yang sebut dengan historiografis kemudian juga ada yang namanya hysteria video dan sebagainya dan tampak sekali proses-proses pembuatan yang sangat apik dan sangat akurat nah ini kita bicara produser sumber visual jadi betapa dalam konteks internal eksternal adalah betapa kita harus hati-hati di dalam memilih produser dari sumber visual atau yang memproduksi sumber visual ini tentunya penggunaan penggunaan mohon maaf Wikipedia sangat tidak dianjurkan karena Wikipedia merupakan yang siapapun bisa mengisi dan mengedit sangat tidak dianjurkan maka kita semua yang punya kredititas tinggi maka selalu saya sampaikan misalnya kalau kita bicara tentang institusi maka institusi-institusi penyedia arsip yang punya akses online itu kita rekomendasikan seperti arsip nasional kemudian juga yang namanya KITLV propon museum dan sebagainya ataupun tentunya kantor-kantor media online atau media-media citat yang punya bisa dikatakan basis online itu menjadi bagian yang pertama harus kita pilih kemudian selanjutnya eksternal juga bicara tentang bentuk sumber visual kaitannya dengan teknologi pembuatan warna kualitas dan sebagainya tadi saya katakan betapa kita harus hati-hati pada saat kita melihat misalnya bentuk sumber visual baik bergerak mode tidak bergerak yang berwarna hitam putih jangan kemudian kita lantas berasumsi bahwa itu pasti sumber punya ketua setinggi karena dibuat pada masa sebelum misalnya bisa dikatakan fotografi berwarna dikenal atau pada saat sebelum dikenal video berwarna dikenal tentunya karena teknologi memungkinkan kita melakukan manipulasi-manipulasi video atau foto dalam putih hitam putih kalau ruang ini memungkinkan saya bisa mutarkan sebuah kasus video misalnya tentang perundingan linggar jati perundingan linggar jati yang tadi saya katakan itu tempatnya seperti mengalir saja begitu sebagai film dokumenter tentang perundingan linggar jati tapi ternyata di tengah-tengahnya itu ada bagian itu merupakan sebuah produksi dari sumber visual pada masa kini tapi dibuat hitam putih dan disisipkan di dalamnya ini kan sangat berbahaya kalau ada ketidakjujuran dari si produsen pada saat menjelaskan tentang hal ini semua dan lagi kita bicara kualitas gambar kualitas kertas dan sebagainya dalam kata kualitas gambar dan kualitas kertas juga tentunya kita harus berpikir dalam konteks tadi jenis-jenis kertas kemudian juga warna gambarnya tingkat ketajaman gambar itu menjadi bagian yang sangat penting karena tingkat ketajaman gambar juga kan bergerak dari waktu ke waktu berbeda-beda yang juga menjadi bagian yang bisa kita kritisi dalam konteks eksternal ini kemudian sama bicara terang autentisitas sumber asli atau turunan itu juga menjadi bagian yang seringkali kita melihat baik gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak yang merupakan turunan bukan dari bentuk aslinya tapi itu dibuat sedemikian rupa seakan-akan bukan sumber yang sejaman dengan peristiwa itu terjadi ini ada hal yang nanti kita bisa-bisa selanjutnya kritik internal kritik internal biasanya bisa terang label sumber dan juga kalkuran sumber dalam kaitan ini pada saat kita melakukan kritik internal teman-teman semua kita mengenal yang disebut dengan internet forensik atau ada yang disebut dengan digital forensik bagian lebih lanjut dari internal forensik adalah digital forensik dan bagian lebih lanjut dari digital forensik ada sebut dengan image forensik nah image forensik inilah diantara yang menyediakan bagi kita apa yang disebutkan metadata di dalam metadata dari produk image forensik itu bisa tercatat identitas sumbernya tercatat kapan gambar itu kapan gambar itu dibuat kapan film itu dibuat nah inilah yang kita sebut sebagai sebuah bagian penting dari kritik internal makanya kritik internal paling penting harus ada identitas atau label sumber baik nama pembuat sumber kelompatan judul dan sebagainya itu pada saat kita melakukan tadi forensik melalui image forensik atau video forensik atau foto forensik itu bisa dengan mudah kita peroleh sehingga dengan basis image forensik itulah kita bisa memilih mana nanti gambar bergerak atau gambar tidak bergerak yang kita jadikan sebagai sebuah fakta sejarah visual dan mana kontraposnya dipinggirkan nah inilah bagian dari kritik internal dan saya kira untuk bapak ibu teman-teman yang mencoba ada sebuah software yang bagus lihat nanti foto forensik itu foto forensik bisa memberikan pengatuan kepada kita untuk pengatuan ada sebuah foto itu asli atau bukan apakah ada rekayasa atau ada manipulasi atau tidak itu adalah sebuah software yang namanya foto forensik bisa teman-teman upload dengan mudah dan itu saya kira software yang terbaik bisa kita gunakan untuk tadi mengkritisi secara internal yang namanya sumber visual baik yang berupa gambar bergerak maupun gambar tidak bergerak bahkan melalui foto forensik itu juga bisa diketahui tadi yang namanya apakah ini sumber asli atau sumber yang sudah dimodifikasi nah ini hal-hal yang yang krik jadi tadi pertanyaan dari mas Asnan pertama kali bahwa kita dalam konteks metodologi maka yang namanya kritik menjadi bagian penting dari sumber visual baik yang bergerak maupun tidak bergerak terlebih bapak ibu teman-teman semua betapa sangat luar biasanya sumber visual di dalam internet baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan demikian kita bicara sumber visual sekali lagi jawabannya kita bisa katakan bahwa bisa dengan mudah kita perlu di dalam misalnya internet tapi demikian juga tidak berarti semua sumber visual yang ada dalam di internet itu adalah sebuah sumber yang layak kita gunakan untuk merekontrol sejarah visual karena sebuah proses kritik yang dilakukan untuk menjadikan sebuah sumber visual itu menjadi sebuah fakta sejarah visual ini saya kira untuk mas Asnan jadi nanti untuk ininya sebenarnya kita bisa pakai waktu yang tidak mungkin jadi ada sebuah yang sebut lagi intinya pada saat kita melakukan kritik internal maka yang kita kejar adalah metadata atau eksif di dalam sumber itu jadi metadata dari sebuah sumber baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak selanjutnya dari ibu Sicilia bicara tentang jadi begini saya kira pada saat kita bicara komik bukan berarti ibu Sicilia belum ada yang membuat sudah ada yang membuat komik dan sekarang semakin banyak orang membuat komik kalau saya selalu mencantumkan satu di antara komik yang bagus untuk menjadi model bagi kita adalah komik karya larigonik ini ini semua komik yang bagus dibuat tiga jilid dan kemudian yang luar biasanya dia itu mencantumkan sumber sumber dimana rekonstruksinya dilakukan kemudian juga bahkan ada sebuah indeks dan sebagainya ini sebuah komik sejarah yang terbaik yang pernah saya lihat jadi bisa diikan model luar biasanya ibu Sicilia dan mas Sabit dan teman-teman semua ini yang membuat bukan sejarawan bukan sejarawan larigonik itu seorang matematika ilmuwan matematika bayangkan jadi sejarawan itu apakah kita kehilangan kereta terus dengan mereka-mereka justru bukan sejarawan mereka mau memiliki sesuatu yang bagus ini larigonik ini karya yang bagus tadi saya bicara tentang sejarah visual bukan sejarawan Stephen Spieber seorang sinias utrada film yang membuat pertama kali nah ini dari gonik saya kira bisa menjadi model ibu Sicilia untuk kita kalau ibu Sicilia ingin berupaya atau keinginan untuk membuat komik-komik sejarah saya kira komik sejarah menjadi salah satu jawaban penting untuk menjadikan pelajaran sejarah di tingkat dari mulai sekolah dasar pendidikan dasar hingga pendidikan menang menjadi menarik karena bisa kalau gambar itu kan anak senang dan ini saya kira menjadi salah satu jawabannya tadi saya katakan Cam Dickwood sudah mulai membuat komik-komik sejarah sudah mulai membuat komik-komik sejarah di antara ini contohnya ini komik sejarah yang buat Cam Dickwood beberapa di antara jadi ini komik-komik sejarah dibuat Cam Dickwood sudah mulai membuat dan itu upaya upaya untuk menyampaikan sejarah menjadi lebih menarik lagi kalau kemudian timbul bagaimana kita dalam hati kita menampilkan aktor-aktor sejarah di dalam sebuah komik tentunya yang terbaik kita boleh berimajinasi tapi imajinasi yang terukur jadi selama kita punya sebuah gambaran atau sebuah gambar atau sebuah visual tentang tokoh tersebut maka sebaiknya apa yang kita visualkan di dalam komik mendekati yang sebenarnya sebaiknya mendekati karena dengan cara demikian kita juga akan membantu anak didik kita untuk mencerdaskan secara visual tentang tokoh-tokoh sejarah jadi misalnya beginilah kalau kita bicara di ponogoro misalnya selalu dengan pakaian rasa jubah dan menggunakan tutup kepala jangan sampai kemudian di dalam komik itu dilepas semuanya ini kan menjadi hal yang akan membingungkan nanti para siswa pada saat mereka ditanya secara visual yang mana di ponogoro itu ini upaya kita tadi dengan demikian tampilan apa yang kita selalu kenal tentang tokoh-tokoh sejarah pada saat dibuat komik sebaiknya mendekati kalau pun kita berimajinasi maka imajinasi yang terukur tidak menjadi mengamburkan sosok tokoh sejarah tersebut kecuali dan kecuali bila kita tidak punya gambaran tengah tokoh-tokoh sejarah tersebut misalnya kita bicara tentang komik misalnya pada masa-masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha kita kan sulit kan untuk menggambarkan tokoh-tokoh tersebut maka di sana imajinasi diperlukan tapi kembali imajinasi yang terukur sah-sah saja karena tentunya di sisi liar seberapapun kita membuat komik sejarah pasti ada tokoh-tokoh yang imajinatif di dalamnya tokoh-tokoh yang imajinatif inilah yang memperkaya sebuah visualisasi sejarah dalam bentuk komik sejarah dan tantangan terbesar kita memang kita tadi menghadirkan komik sejarah yang menarik dibaca tampilan gambarnya enak dilihat oleh para siswa atau para pembaca terutama kembali mereka-mereka yang bukan sejarawan atau pegiat sejarah enak dibaca enak dilihat dan informatif maka kalau tadi mas yang bukan Henry tadi siapa yang bicara itu ya mas Heri mas Heri bicara yaitu tampilan politik boleh dibuat karena memang kata kunci sejarah itu untuk enak dibaca oleh mereka yang bukan kita menulitkannya secara populer tidak rumit karena sekarang itu tantangan kita itu yang membuat sejarah rumit karena sejarah mulusnya rumit kembali sudah sejarah itu rumit dibuatnya rumit lagi tambah luar biasa sejarah itu makanya bagaimana sejarah yang sudah rumit dibuat bisa lebih mudah dibaca dipahami maka karena sejarah ditulis melalui gaya penulisan populer nah ini juga kalau kita bicara dalam konteks ini saya kira mungkin mas Henry merasakan betul saya kira di dalam histori bagaimana pentingnya penulisan populer dalam sejarah tadi gambaran data yang dari histori jelas betul bahwa bahwa aksesibilitas untuk histori itu kebanyakan dari generasi anak-anak muda yang sebenarnya tadi memang temuan dari VR sosial persis sama sekali dan mereka yang banyak membaca dan membuka maka kita perlu menyajikan sesuatu yang tadi eye-catching kemudian readable mudah dibaca dan gampang dibaca gampang dipahami nah itu saya kira untuk Bu Sicilia jadi silahkan dan mudah-mudahan saya kira tidak lama lagi nanti kita punya komikus Bu Sicilia dari Jawa Tengah dari Semarang Mas Habit Bu Sicilia ini dari seorang guru mudah-mudahan dihadirkan dan saya kira mungkin bukan hanya guru tapi lebih baik saya kira siswa juga diajarkan untuk membuat sekitar-sekitar yang tokoh-tokoh sejarah saya masih ingat betul ini teman-teman Bapak Ibu sekalian pada saat saya berkunjung ke Musée Duluth di Paris saya tuh heran lihat anak-anak beda dengan kita berkunjung ke Musée kalau anak-anak kita itu berkunjung ke Musée melari-lari cepat masuk cepat keluar tapi kalau di Paris tidak mereka tuh begitu asik jadi saya lihat mereka masuk jam sehingga jam 2 jam 3 saya perhatikan ternyata yang mereka lakukan dan yang diberikan tugas LA dulu adalah mereka membuat sketsa membuat gambar dari koleksi yang ada di musim tersebut dan kemudian dikumpulkan koleksi bersama ini kan menjadi hal juga yang mudah bisa kita lakukan Bapak Ibu tadi untuk menjadi sejarah lebih menarik saya kira para siswa dibuat misalnya kita bicara tetapi sepalagan Ambarawa mereka baca sumber kemudian mereka dibuat membuat narasi-narasi secara visual itu latihan-latihan yang bisa kita lakukan dengan demikian nanti mereka senang sekali kan karena mereka bicara tentang sesuatu yang selama ini dekat dengan tadi dengan kebiasaan dari generasi milenial oke yang terakhir kemudian dari Mas Harry Mas Harry Anggoro betul ya Mas Harry Anggoro tentang sejarah saya kira kalau saya melihat sekarang kenapa kita bicara tetap bahwa sejarah itu masih diperlukan sejarah perlu dibangun sedemikian rupa agar sejarah itu menjadi bagian yang menjadi milik bangsa yang besar ini dan itu selalu menjadi sebuah dialog yang terus-menerus berjenjah tapi juga kita melihat semakin hari sejarah itu semakin termajinat kalau saya melihatnya bukan pada masalah hambatan-hambatan yang dikir bukan pada pemerintah masalahnya bukan di sana lebih sekarang masalah kepada sejarawan itu sendiri karena sejarah itu sekarang terlalu kehasilkan dengan dirinya dengan dunianya perhatikan saya kalau dialog sejarah mereka ada dalam komunitasnya sendiri jarang sejarah itu menyebrang kalau sejarah menyebrang ya historia itu hasilnya historia itu adalah sejarah yang menyebrang berinteraksi saya yakin historia kalau tidak berinteraksi tidak banyak yang melihat mas Henry karena historia berinteraksi berinteraksi dengan komunitas lain dengan disiplin lain maka mungkin banyak yang melihatnya dan tidak sejarah tapi di luar sejarah nah kaitannya dengan sekarang saya kira mas Henry mas Henry dalam para sejarawan sendiri sejarawan terlaku asik dengan dunia sendiri dan dia seakan-akan ilmu sejarah untuk dirinya sendiri padahal kita harus berpikir bahwa ilmu yang kita geluti ilmu yang kita gali ilmu yang kita bangun dari mulai serata satu, dua, dan tiga itu ada tidak ada yang untuk mencerdaskan masyarakat membangun kesadaran sejarah masyarakat sehingga tantangannya bagaimana yang menjadi pengetahuan akademik para sejarawan di kampus itu bisa dipahami bisa segera diterjemahkan bisa segera dimasarkan kepada masyarakat luas jadi seperti yang saya katakan jangan hasil-hasil riset itu adanya di rakyat perpustakaan skripsi adanya disimpan disana buat apa itu sekarang jadi sekarang bagaimana tantangannya agar para sejarawan tentunya juga terlebih para guru para pendidik itu bagaimana dia bisa karya-karya yang bisa segera dipahami bisa diketahui masyarakat luas maka salah satu cara kita tadi melakukan disrupsi 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 inovasi inovasi agar sejarah itu tentunya ilmu yang selalu kita guruti yang memang rumit bagi banyak orang itu bisa lebih mudah dipahami dan bisa menarik untuk dipelajari dan kemudian diketahui diterjemahkan masyarakat bahkan tahapan yang lebih penting lagi dijadikan sebagai bahan pembelajaran sehingga bisa menjadi sebuah kaca benggala untuk melihat masa lalu bagi kepentingan masa kini dan masa yang akan datang bila itu dilakukan saya yakin bapak ibu teman-teman semua bangsa yang besarnya tidak akan mengalami kondisi yang sekarang terjadi kondisi yang disebutkan amnesia sejarah terima kasih mas Abi terima kasih jadi menjadi lebih jelas tentang apa itu sejarah visual kemudian pertanyaan yang berikutnya pada mas Heri Priya Toko terkait bagaimana sebenarnya menerapkan metodologi sejarah untuk melahirkan suatu tulisan yang populer nah ini saya tutup satu pertanyaan lagi mas Heri jadi kemudian kita kan kadang-kadang harus melihat suatu tulisan terlebih dahulu untuk menjadi contoh atau istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi lagi-lagi tips dari mas Heri Priya Toko ini agar nanti mahasiswa bisa menghasilkan tulisan yang renyah itu seperti apa kalau saya lihat-lihat sepertinya mas Heri itu agak sedikit-sedikit mirip tulisannya dengan Pak Umar Kayan benar atau enggak mas Heri mungkin nanti bisa di-share bagaimana trik-triknya bagaimana tipsnya monggo mas Heri ini jadi ada pertanyaan tentang metodologi sejarah terkait atau adakah kaitannya dengan penulisan sejarah populer itu jelas ada karena taruhlah dalam metodologi sejarah itu ada perspektif ada sudut pandang saya kasih contoh saya pernah menulis dan itu rame tentang rica-rica anjing sate asu gitu ya sate jamu kalau orang orang Solo menyebut itu pada saat itu muncul kasus kota Solo dinobatkan sebagai kota nomor dua paling tinggi konsumsinya daging anjing di Indonesia itu kemudian rame-rame itu digoreng di isu itu di di blew up terus sampai media nasional juga gitu terus kemudian muncul berbagai perspektif perspektif biasa halal haram itu perspektif keagamaan ya kedua perspektif pencinta animal wah ini hewan yang harus disayangi jangan dipeleng ini-ini gitu kemudian opini itu udah terbentuk dua opini itu udah terbentuk umum sudut pandang itu udah mapan gitu saya masuk dengan perspektif sejarah budaya gitu udah saya buka sumber-sumber sekaligus buku arsif segala macam ternyata hewan anjing sebagai apa makanan yang dikonsumsi itu ini sudah mengada sejak zaman Majapahit gitu saya buka bukunya Anthony Reed gitu ada dalam disitu disebutkan ada perayaan raja ada makanan anjing yang dikebiri gitu artinya anjing yang tidak di yang disunat biar tidak apa biar tidak beranah gitu lah artinya dalam kurun waktu itu sejak zaman Majapahit sudah ada gitu kemudian saya tarik lagi kesini-kesini dan kemudian saya kaitkan dengan Seracendini saya cari di Seracendini jelas tidak ada karena apa karena sudut pandang Seracendini itu kan sudut pandang Islam gitu padahal pada saat itu kuliner anjing tetap ada gitu kan karena konsumennya itu entah Tionghoa entah orang Eropa Eropa tidak Tionghoa dan Kejawen gitu kelompok-kelompok abangan lah kelompok abangan lah disitu saya tulis dengan perspektif sejarah saya tulis bahwa ini justru keragaman makanan gitu jadi disini sebenarnya sejarah untuk legitimasi sih gitu bahwa ini sah-sah saja adanya Sate Jamu sebagai keragaman kuliner di Solo gitu itu tulisan saya atau perspektif yang lain tadi tidak bisa salah namanya perspektif itu tidak mutlak benar tidak juga semuanya salah tinggal mengambil mana sudut pandang kita jadi disitulah fungsi dari metodologi sejarah perspektifnya harus kuat contoh pertama itu contoh kedua misalkan ini sedang rame ya tren rempah itu pemerintah selalu getol menapak tilas jalur rempah fungsi rempah untuk masyarakat kemudian perkaitan atau pertalian rempah dengan kolonialisme gitu lah disini saya memandang kebetulan saya sedang menulis buku itu ada tawaran dari kementerian kemarin disitu saya ingin mengangkat perspektifnya berbeda bahwa kalau bicara lempah dengan kolonialisme lempah dengan orang Eropa itu pasti jatuhnya adalah kolonialisme atau eksploitasi gitu kekerasan penjajahan tapi yang saya ambil adalah bagaimana relasi rempah dengan masyarakat pribumi itu misalkan Jawa justru itu memunculkan harmoni itu harmoni dengan alam bagaimana masyarakat Jawa sangat menghargai apa namanya kekayaan alam gitu flora ya jadi disitu saya jelaskan bahwa ini kemudian melahirkan jamu kemudian adanya kearifan lingkungan menjaga lingkungan biar tidak longsor terus ketiga yang kebetulan saya dalami adalah toponim gitu jadi rempah akhirnya justru melahirkan toponim atau asal-usul daerah misalkan daerah ngasem semarang itu kan asem-arang asem kan rempah-remas juga gitu kemudian ada njetes njetes itu bawang terus ada kampung di Jepara itu kampung kunir itu juga ada ini akan memunculkan cerita-cerita lain dengan perspektif yang berbeda bukan hanya nanti memperkaya memperkaya cerita tapi kita memberikan kelir lain memberikan warna yang berbeda gitu bukan hanya memperkaya cerita tapi memberi perspektif lain yang bisa menjembarkan pemahaman masyarakat gitu rempah akhirnya bagi Indonesia itu sebenarnya adalah kearifan gitu kan kemudian melahirkan jamur bagi orang Eropa itu kaitannya dengan kita itu penindasan jadi saya berusaha memberikan keseimbangan narasi gitu jadi sekalipun tulisan populer tetap menggunakan perspektif gitu jadi kita kita tidak langsung delucur aja atau lurus-lurus aja tapi kita berusaha untuk berpijak dimana nih kuda-kuda kita dipasang dimana nih kan gitu perspektifnya apa terus kemudian dari pertanyaan Mas Sabit ya mengenai pengaruh tulisan itu pertama teman-teman yang pemula itu sebenarnya bisa menyiasati kalau tidak bisa menulis itu menyiasati dengan cara mengikuti dulu enggak masalah orang mengajarkan untuk memodifikasi meniru dulu gitu nah disini saya dalam proses awal menulis saya mengoleksi tulisan ongogam itu tulisan populer di Tempo ataupun di Kompas itu kan sudah dibukukan dulu kemudian Umar Kayam saya senang membaca-baca itu akhirnya tulisan-tulisan saya itu gelenjengan-gelenjengan itu seperti mau enggak mau akhirnya ada aliran sendiri seperti Umar Kayam apalagi Umar Kayam pernah besar di Solo dan sering beberapa kali itu menulis tentang kuliner gitu jadi mau enggak mau saya terpengaruh gitu tapi kemudian setelah setelah berproses terus gaya tulisan nanti akan ketahuan sendiri oh ini sudah sudah mempunyai kelir lain gitu jadi sebagai penulis teman-teman terutama penulis pemula ikutilah tulisan atau di kliping tulisan yang kiranya enak yang menurut Anda yang enak dibaca terus kemudian enak diikuti itu enggak apa-apa gitu ditulis dicoretin saya seperti itu kemudian ketika macet dalam proses menulis saya baca sastra entah cerpen entah novel itu saya coretin kata-kata gitu kata-katanya menarik sastra ini lentur banget nih disitulah kemudian tulisan populer saya semakin menguat tidak lagi daki-daki tidak lagi kaku sejarah sudah barang lama barang lawas ini apa sih disitu dengan kekuatan retorika yang saya bangun dari selama 14 tahun ini kemudian tulisan saya lentur gitu tapi itu tadi teman-teman harus mengoleksi atau mengumpulkan kosa-kata yang kiranya enak itu dari karya sastra gitu itu kemudian pertanyaan dari Pak Heri tadi Pak Heri itu guru ya di di Batang ini tulisan populer selalu mendapat tempat gitu sampai sekarang misalkan historia tirto itu saya pun membuktikan sendiri teman-teman mahasiswa yang saya itu yang saya ajar itu ketika mereka paparan itu mengutipe ya historia mengutipe tirto jadi tidak mengutip buku gitu loh ini bukan persoalan penurunan tapi bagaimana masyarakat atau si mahasiswa itu bisa mencerna lebih enak hanya saja itu tapi kemudian saya arahkan untuk mencari buku babonnya itu itu gak masalah karena tulisan populer itu sebagai jembatan untuk mengetahui bakul bumbon atau pedagang rujak pun moco buku kan jelas gak akan mungkin atau buku tebal-tebal gitu makanya tulisan populer dulu untuk mengetahui sejarah kampungnya sejarah keindonesiaan atau isu yang yang sedang yang sedang hot itu jadi disini tulisan populer akan selalu mendapatkan tempat ketika mampu memberikan bukan hanya pencerahan tapi komunikasi bahasanya ada udah jalan itu nanti akan tulisan itu akan dikenal bahkan saya ada beberapa cerita itu orang belum mengenal saya tapi sudah mengenal tulisan itu tadi karena wah ini gaya tulisannya gitu itu ibarat nama saya ditutupi aja gak ada fotonya gaya tulisannya udah yang ketebak oh ini ini tulisannya ini seperti ini jadi disini teman-teman setidaknya belajarlah melatih melatih menulis populer dulu gak apa-apa gitu karena selalu lulus dunia menulis tetap akan bisa menolong gitu sekalipun tidak menulis di media masa tapi kan bisa menulis buku dengan buku-buku populer gitu jadi disini teman-teman bisa mulai berlatih lah menulis sejarah populer yang ringan-ringan dulu dengan cara mengikuti gaya tulisan yang sudah ada gitu Pak Onggoga Umar Kayam terus tulisan-tulisan di Tirto atau di Historia itu seperti apa modanya gitu itu Mas Habit Maturun Oke Maturun Mas Jerry ini sangat menarik dan inspiratif mungkin ke depan mungkin saya ada saran kalau tulisan-tulisan jendangan itu lebih baik nanti dibukukan misalkan historiografi populer misalkan menarik ya Mas Maturun kemudian pertanyaan kepada Mas Henry terkait dengan sebenarnya mekanismenya seperti apa standarisasi tulisannya itu seperti apa agar bisa dimuat di historia dan kemudian tadi ada pertanyaan yang general adalah tentang bagaimana hambatan-hambatan ketika menjadikan sejarah itu menjadi lebih populer kami persilakan mas Henry terima kasih sebenarnya sih seperti halnya media lain jadi kami terbuka kepada para penulis secara umum silahkan jika berminat ingin mengirimkan tulisan Mas Henry juga pernah tapi kayaknya keselip kali itu mas dan kebetulan kebetulan di historia yang menangani afrupalnya persetujuan sebuah tulisan dari luar itu naik apa tidak itu di redaktur pelaksana namanya Mas Budi Setiono Mas Budi Setiono ini dia lulusan sejarah undib dan kemudian dia berkegiatan di Yayasan Pantau mungkin ada yang kenal ini Yayasan Pantau itu organisasi jurnalistik yang memperkenalkan jurnalismu sastrawi gitu dan Mas Budi ini memang cukup presisi selektif jadi agak-agak juga ketat begitu makanya mungkin sampai sejauh ini penulis dari luar di historia relatif masih belum banyak gitu ya tapi bisa dicoba saja kalau tulisannya sih kurang lebih bisa dibaca-baca di historia jadi dan seperti halnya tulisan-tulisan yang umumnya ditulis secara populer sih sebenarnya kayak gitu yang menarik juga apabila misalkan tulisan itu juga melakukan pendekatan jurnalistik misalkan seperti halnya Mas Heri ketika menulis esai-esainya itu menarik saya kira ketemu dengan narasumber yang sedang ditulis jadi mendapatkan narasi pembuka kalau ditulisan itu menarik lift itu penting karena dalam tulisan populer pembaca umum dari judul saja sudah bisa sudah harus bisa menarik orang untuk membaca tahapan berikutnya maksudnya tulisannya karena dari dalam proses penulisan populer itu memang harus benar-benar diperhatikan mulai dari judul sampai pembuka tulisan isinya kemudian closingnya karena tadi ini kan yang akan membaca adalah masyarakat yang luas yang umum kalau misalkan komunitas sejarah mungkin tidak akan terlalu ada kendala dalam menghadapi dalam membaca tulisan sejarah jadi selain apa narasinya yang populer yang renyah tadi juga yang penting juga sebenarnya pemilihan tema itu penting tema itu sangat menentukan juga tulisan ini akan banyak dibaca apa enggak kalau temanya yang relatif umum yang sudah banyak orang tulis sudah banyak orang bahas saya kira mungkin akan kurang pembacanya jadi pencarian tema itu juga penting ketika menulis tulisan yang populer tema yang unik bahkan bila perlu belum ada orang yang nulis saya kira tapi saya kira meskipun kita bicara seperti itu tapi kan tetap juga kalau kita telusuri yang menulis juga sudah ada artinya kita bisa melihat angle lain perspektif lain dari satu tema pernah ada satu penulis yang pernah kita muat di Historia ID itu dia yang menulis mahasiswa mahasiswa sejarah UGM dia yang menangani tulisan ini langsung redaktur pelaksana dan biasanya redaktur pelaksana ini yang akan dia lihat pertama kali adalah temanya itu kalau temanya itu menarik ya unik belum banyak yang bahas dia akan pertama kali langsung tertarik untuk mengedit tulisannya biasanya memang ada proses bolak-balik dengan penulis kadang seperti itu biasanya itu si redaktur meluangkan waktu bahkan ketika tema itu menarik menurut dia ini belum ada yang nulis dia akan meluangkan waktu untuk komunikasi dengan penulis ini tinggal nanti penulis yang biasanya ditanya mengenai referensi sumber atau penambahan data jadi biar tulisannya lebih mantap lagi jadi penulis yang mahasiswa dari UGM ini dia nulis tentang sejarah bahasa kotbah Jumat jadi itu kan spesifik unik mungkin orang tidak akan kepikir kita tahu kan kalau dalam keseharian di kotbah Jumat itu beda-beda orangnya ada yang mungkin bahasa Arab bahasa Sunda mungkin bahasa Indonesia umumnya bahasa Arab tapi ternyata dia melihat konteks sejarah yang cukup panjang dari bahasa kotbah Jumat jadi dari pemilihan tema itu itu sudah langsung memincut di red bell jadi memang harus diupayakan pencari tema yang yang unik yang unik dan bisa juga tema yang terkait dengan isu yang lagi rame dan agar memberikan informasi dari perspektif sejarah jadi kalau dari dari sistematika penulisan ya kurang lebih seperti halnya tulisan-tulisan populer sebenarnya tadi Mas Yaris sudah banyak sekali memberikan contoh para penulis-penulis populer sejarah kita bisa ikuti senior-senior yang lama misalnya Pak Dekan tadi nyebut Ong Hok Ham itu rule model kalau untuk dalam hal penulisan sejarah saya kira itu juga perlu diperkenalkan tulisan-tulisan yang sifatnya populer itu perlu diperkenalkan ke para mahasiswa karena memang ketika keluar atau setelah lulus dari kampus misalkan akan menekuni profesi sesuai penulis dan salah satu wadahnya adalah media masa itu mau tidak mau memang aspek apa tuh aspek populer dari gaya penulisan itu sangat dituntut sekali jadi jadi silahkan nanti kepada teman-teman disini mungkin yang tertarik untuk mengirimkan tulisan ke historia nanti bisa dilihat di website-nya dan upayakan cari tema yang unik menarik agar redaktur kami bisa tertarik untuk menindak lanjutinya gitu mungkin itu Mas Habit terima kasih Mas Ndi atas tanggapannya jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari hal yang paling penting adalah ketika kita ingin melakukan tulisan atau mengemas masalah secara populer maka kita perlu melihat terlebih dahulu role modelnya nah disini kita sudah menghadirkan role modelnya itu ada historia ID kemudian ada Mas Heri Priyat Mokos sehingga nanti para peserta bisa membaca tulisan-tulisan yang ada di historia ID dan kemudian juga bisa membaca tulisan-tulisan dari Mas Heri Priyat Mokos selain itu juga secara metodologis tadi sudah disampaikan sangat menarik terkait dengan bagaimana sejarah visual nah role modelnya mungkin kita bisa melihat kalau yang untuk kasus Indonesia ada sejarah yang ditulis yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer tentang senyap dan juga ada jaga itu menurut saya menjadi salah satu dokumen tentang sejarah visual yang sangat menarik dan sangat menyentuh sisi imisional dari masyarakat saya kira dari berbagai macam pertanyaan Alhamdulillah sudah tuntas untuk dijawab baik melalui forum tanya-jawab ataupun dari presentasi sebelumnya dari Pak Cahyo mungkin ada hal yang ingin disampaikan sekaligus berkenan untuk menutup acara seminar ini secara resmi pada Pak Cahyo kami persilakan eh masih ada waktu berapa menit ya Reza Bede silahkan Pak satu sesi saja bisa menanggap sebenarnya saya ingin bertanya juga silahkan untuk Pak Cahyo dipersilakan oke saya bertanya ini Prof Riza masih Prof Riza kebetulan izin untuk bisa webinar di lokasi yang lain nanti juga pertanyaan pertama untuk beliau tapi pertanyaan berikutnya untuk adik-adik berdua gitu ya yang pertama saya sangat bersyukur ya bahwa hari ini saya mendapatkan banyak ilmu nih untuk jurusan sejarah ya yang di dalamnya ada ilmu sejarah dan juga ada pendidikan sejarah apa yang sudah disampaikan oleh Reza D. Eri Biat Moko D. Andri itu sangat bagus dan Dek Sabit tolong nanti diadopsi sebanyak-banyaknya itu dan saya insya Allah mau ikut-ikut nulis di anu deh historia ya nanti konsultasinya sama D. Andri jadi mulai dari tema saya juga senang saya setuju dengan pernyataan Dek Riza tadi bahwa saat ini kita banyak orang itu belum sadar sejarah gitu ya ketika orang tidak membaca naskah-naskah atau tulisan sejarah mereka itu baru pada tingkat membaca sejarah belum belajar dari sejarah itu statementnya sangat menarik dan pertanyaannya dengan sejarah visual ini sebenarnya pertanyaannya untuk Dek Riza kemudian dengan sejarah populer untuk adik-adik berdua saya tadi mendengarkan terus ya jadi meskipun saya ini ada di tiga laptop ini karena disini tadi menguji tesis kemudian masih harus jadi apa narasumber di Bapak Pedak penelitian tentang hubungan COVID dengan pendidikan nah itu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DRI maupun D&RI sangat luar biasa tapi menurut saya itu baru sampai tingkat agar banyak dibaca gitu ya agar banyak dibaca agar dibacanya itu menyenangkan enak dibaca nah tadi statement yang terakhir itu sudah mereka belajar dari sejarah enggak ya dari apa yang sudah dilakukan dengan tulisan-tulisan yang populer itu mungkin ini pertanyaan ini agak susah karena kan butuh alat ukur ya mengukurnya kalau D&RI tadi sudah memunculkan grafik dan seterusnya tentang peminatnya peminat baru dan seterusnya D&RI tadi juga sudah banyak ya ternyata pengikut-pengikutnya dan seterusnya itu tapi pertanyaannya menurut adik-adik berdua mereka setelah membaca dan tahu oh ternyata ada sejarahnya atau kayak gitu ya oh ternyata makanan itu ada sejarahnya ya oh ternyata daging cate jamu itu ada sejarahnya atau nah mereka belajar dari sejarah atau belum itu itu pertanyaannya dan saya setuju ya dengan D&RI maupun D&RI secara tidak langsung tadi sebenarnya sudah menyatakan bahwa tulisan populer itu adalah jembatan ini biar tidak menjerumuskan adik-adik ya yang sekarang pesertanya ini Pak Damaziswa juga bahwa ketika mengutip-ngutip dari tulisan-tulisan yang populer baik dari tulisannya D&RI di beberapa media maupun di historia itu adalah jembatan agar mereka bisa lebih masuk ke eksplorasi terhadap sumber-sumber itu ini saya garis bawahi biar ini adik-adik mahasiswa tolong ya dicakat jadi tapi jembatan yang bagus karena dari situ kita bisa banyak nah jadi itu pertanyaan saya sekedar unek-unek saja silahkan dibahas bentar lalu nanti baru saya akan tutup terima kasih Pak Ternuwan Pak Cahyo sekaligus nanti menjawab pertanyaan dari Pak Cahyo dan closing statement dari Mas Yeri Priyad Moko dan juga Mas Hendri moga Mas Yeri Priyad Moko terlebih dahulu oke Pak Ternuwan Pak Cahyo jadi dalam pengalaman saya menulis populer itu memang untuk memberikan apa namanya bukan pencerahan tapi memahamkan masyarakat dulu terhadap kasus suatu kasus yang saya angkat disitu mereka biasanya akan pertama adalah baru ngeh oh ya ngeh disitu kebetulan saya kan dalam lingkungan sanata dharma itu terbiasa untuk melakukan refleksi dari dalam tulisan itu tidak langsung saya culkan gitu aja enggak atau kesimpulan harus begini enggak tapi berusaha saya ajak dialog gitu jadi misalkan dalam kasus contoh kuliner aja nah disitu ternyata ada keragaman kuliner itu bukan sekedar meramekan meja makan bukan hanya untuk menarik wisatawan datang ke Solo sebagai kota keplek ilat tapi justru disitu tersembul sebuah bukti adanya toleransi antar etnis nah itu jadi mahasiswa saya tarik ke situ para pembaca juga saya tarik ke situ bahwa dengan produk kuliner itu sebenarnya menceritakan tentang toleransi akulturasi antar etnis gitu kenapa dimijamakan bisa damai kenapa di dalam realitas sosial itu berkelahi kan gitu disini masyarakat pembaca baru oh iya ya kita makan bakmi ini cino enggak masalah tapi kenapa kita membangun sentimen dengan cino nah disitu saya saya ajak bermain kecil-kecil untuk melakukan perenungan dengan isu kuliner tadi terus kemudian kedua benar kata Pak Cahyo tadi bahwa tulisan populer itu yang mungkin yang saya tulis itu biasanya memang saya siapkan ketika materi kuliah lah itu saya saya garap sekalian selain untuk paparan tapi juga saya kirimkan ke media jadi ada tiga manfaat pertama untuk persiapan kuliah kedua saya jadi tulisan di koran ketiga dapat donor keempat lah paling penting adalah memberikan pemahaman pada mahasiswa saya bahwa yang saya kabarkan di kelas yang kita bahas bersama ini sekalipun hanya isu masa lalu sejarah itu ternyata laku di media gitu lah kemudian mahasiswa saya tergerak lah itu itu kemudian itu yang saya sebut sebagai outcome gitu jadi bukan output lagi tapi outcome mereka tergerak untuk ikut nulis dengan proses menulis itu mereka dimuat akhirnya saya kasih A gitu karena sudah terbukti gitu jadi bukan hanya sekedar nulis skripsi tapi saya latih untuk menulis sejarah populer gitu gitu mas Sabit maturun pak cayo juga maturun mas seri pria tokoh kemudian mas sendri malgoh dibersilakan terima kasih pak cayo ya kurang lebih sebenarnya sama dengan mas heri ya jadi pada tahap awal memang para pembaca diharapkan tahu sejarahnya dulu gitu ya pada tahap awal paling pada tahap disitu sih sebenarnya ketika kami memberikan informasi sejarah memang harapannya sih sebenarnya akan terbentuk ke semacam apa pemikiran yang kritis begitu dan skeptis begitu karena gini di era digital seperti ini kan informasi sudah kebanjir sekali termasuk di dalamnya adalah konten-konten yang terkait sejarah yang diproduksi dengan motif tertentu begitu nah biasanya ketika kami membuat konten merespon isu seperti itu atau isu yang sangat tidak produktif bahkan membahayakan misalkan itu dengan harapan para pembaca yang punya kesadaran kritis yang reflektif dan historis tadi itu akan membantu meng-counter membantu meng-counter menjernihkan persoalan sehingga informasi yang apa punya motif tadi dengan menggunakan sejarah bisa diberikan informasi yang benar yang akurat jadi memang sebagai penyedia informasi tahapannya kami mungkin hanya pada tahap kampanye tadi dengan harapan semakin tulisan konten-konten yang populer ini semakin luas dibaca semakin luas ditonton akan menumbuhkan minat minimal minat dari orang-orang dari pembaca terhadap sejarah kita sehingga tadi terbentuk perspektif pemikirannya historis dia mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa tadi muncul rekasa keingin tahuan ini ada sejarahnya enggak ini ada sejarahnya enggak selalu seperti itu harapannya seperti itu bahkan yang bila kemudian ini dapat berdampak ke masif begitu mungkin bisa memunculkan gerakan public history misalkan yang melibatkan masyarakat untuk menghimpun sejarahnya ini kami pernah buat liputan acara gitu tentang public history salah satu contohnya di Australia itu menarik sekali ada satu profesor sejarah di sana di Sydney dia membuat public history masyarakat pedagang buah jadi justru masyarakatnya sendiri yang didorong oleh seorang sejarawan untuk mengumpulkan memori sejarahnya jadi satu kawasan orang Italia di Sydney para pedagang buah ini kemudian secara bertahap mengumpulkan foto mengumpulkan memorabilia gitu yang ternyata ketika dikumpulkan terbentuk ke sejarah publik yang menceritakan komunitas itu jadi saya kira yang terpenting memang upaya mempopulirkan sejarah adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya sejarah terutama untuk apa mengungkap sejarah di lingkungannya gitu poin yang kedua dan terakhir saya sepakat sekali dengan Pak Cahyo tadi kami menyediakan konten-konten sejarah tulisan-tulisan sejarah betul sebagai jembatan sebagai petunjuk jadi harapan kami sebenarnya kepada para mahasiswa dan peneliti mungkin bisa merujuk ke apa yang kami rujuk bahkan mungkin bisa lebih dari kami karena kami pasti punya keterbatasan waktu dalam meneliti atau bahkan kalau di media ada deadline jadi itu bisa menjadi petunjuk untuk menelusuri lebih jauh lagi sumber-sumber dari tulisan yang kami buat jadi tapi tetap ada sinergi sebenarnya antara proses penulisan yang ilmiah dengan proses penulisan yang populer tadi kami di pelaku industri media dan khususnya sejarah sangat bergantung sekali terhadap para penelitian-penelitian dari para sejarawan mahasiswa karena itu justru sumber kami tapi nanti ketika untuk kebutuhan yang sifatnya ilmiah ketika menemukan di tulisan yang kami produksi kami berharap langsung telusuri apa yang kami gunakan sumbernya saya kira itu terima kasih Pak Cahyo Mas Sabit terima kasih Mas Sinti kemudian sebagai penutupan monggo dipersilakan kepada Pak Cahyo baik terima kasih D. Sabit terima kasih D. Eri Piliat Moko dan salam ya untuk D. Anton Nariono ya ya Pak bilang aja salam dari Mas Saryo gitu ya kemudian D. Henry salam untuk teman-teman di sana dan saya rasa adik-adik berdua ini kali waktu nanti mau ya harus saya jadi dosen tamu ya untuk adik-adik kita kenapa karena jurusan sejarah UNES ini salah satu yang ingin dikembangkan itu adalah sejarah populer dan sejarah komunitas atau sejarah publik jadi publik dan popular history nanti kita atur di Sabit ya jadi kita bisa aturkan dengan apa apa namanya IA nya kayak gitu ya implementation of agreement nya kayak gitu ya sederhana gak merah dan itu yang saya kendaki ya jawaban dari adik-adik berdua banyak hal yang bisa kita lakukan lebih lanjut ya karena itu sebagai satu jembatan dan saya kali lagi terima kasih luar biasa semangatnya luar biasa nah ini Dek Riza baru muncul tadi ada pertanyaan ya tapi sudah dijawab sama adik-adik rupanya sehati nih jawabannya sama ya jadi karena saya mengutip salah satu statementnya Dek Riza itu ya bahwa hari ini baru banyak yang mau membaca sejarah tapi belajar dari sejarah itu belum nah tadi sudah sudah dijawab dan salah satu dan jawaban yang real saya rasa yang sudah dilakukan oleh adik-adik semua dari adik yang profesor sama adik-adik yang profesional di sata yaitu dengan apa sejarah visual sejarah populer dan kemudian memproduksi ya oke untuk D&D satu lagi jadi katanya punya dokumen tentang sejarah publik ya yang Australia tadi nanti dikasih ya saya itu liputan kami Pak liputan kami waktu acara di UI ada tulisan sih sebenarnya tulisan saja bukan pokoknya apapun itu saya dikasih ya linknya dikasih apanya apanya lah kak-kak gitu ya oke para peserta webinar yang saya banggakan jadi karena mengikuti dengan intent dan kepada para narasumber adik saya yang luar biasa Profesor Dr. Reza Diana Putra terima kasih banget salam untuk teman-teman ya di Unpat Dana dan luar biasa DRU Biat Moko juga salam untuk teman-teman disadar khususnya di Anton ya dan saya hanya bisa terima kasih urusan lain-lainnya itu diurus oleh Desa Fit ya jadi nanti masih ada hal-hal yang bisa apa akan diurus oleh Desa sekali lagi terima kasih peserta yang sangat membanggakan para narasumber para panitia dan semua saja yang mendukung acara ini luar biasa ini pembukaan webinar sesi 1 yang luar biasa mudah-mudahan webinar sesi berikutnya juga bisa luar biasa seperti hari ini terima kasih dan dengan mengucap Alhamdulillah maka webinar sesi 1 yang diselenggarakan oleh jurusan sejarah Fakultas Simu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan demikian saya nyatakan ditutup selesai terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mas Henry Mas Sherry terima kasih masih Mas Sherry Pertanyaan dikit buat Pak Cahyo Nanti saya kasih nomor HP-nya Ada pertanyaan dikit buat Pak Cahyo Ada pertanyaan dikit buat Pak Cahyo Saya mengenal Mas Warto di UNS teman dekat saya itu mirip dengan Pak Cahyo nggak ada hubungan apa-apa itu kakak saya betul Pak Cahyo betul serius Mas Warto itu kakak saya lebih tua dari saya saya kan alumni UNS oke baik-baik saya S2-nya di UNS itu DSHP juga alumni UNS S2-nya jadi kenal banget sama Mas Warto Mas Warto sering kami undang disini untuk nguji disertasi yang IPS ini saya familiar makanya Pak Pak Cahyo oke tapi dengan dia bisa nanti kasih nomor HP-nya ya dari Edri saya dikasih nomor HP-nya oke terima kasih terima kasih terima kasih silahkan kami informasikan juga pada minggu depan di tanggal 27 kami akan menenggarakan webinar seri kedua jika webinar kali ini adalah membahas tentang bagaimana mengemas sejarah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengemas sejarah untuk media pendidikan jangan lupakan pada acara di minggu depan tanggal 27 Oktober tahun 2020 terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber yang berkenan untuk bisa membersamai kita dalam acara webinar seri satu ini saya tutup acara ini dengan bacaan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya akan saya Jafri Terima kasih Terima kasih Terima kasih